Yue Rong dengan cepat tiba di kota es dan api. Menurut rencana Liu Yi, semua anggota keluarga bersembunyi. Ketujuh wanita itu bersembunyi di wilayah pribadi istana tuan kota. Ini adalah area terlarang, dan bahkan para tetua aliansi tidak diizinkan masuk. Selama semua pintu dan jendela tertutup, mereka tidak akan ditemukan meskipun mereka tidak bersembunyi di bawah tanah. Bahkan bagi lingkaran dalam aliansi, klan Lu juga mengumumkan bahwa mereka untuk sementara tinggal di prefektur Outre. Hanya kurang dari lima orang yang mengetahui kebenarannya. Liu Yi menunjuk Su Yunyan sebagai penjabat kepala aliansi. Demikian pula, dia menunjuk Guo Ping Sian dan Dong Hua Sun sebagai penjabat penguasa pulau. Untuk mengendalikan aliansi es dan api dalam kegelapan, Liu Yi meminta Su Yunyan untuk meninggalkan formasi teleportasi yang menuju ke pavilionnya. Jika terjadi sesuatu, dia akan melapor padanya dan mengambil keputusan. Orang harus tahu bahwa pavilion tujuh wanita terhubung dengan pavilion bawah tanah Luan. Mereka bisa bergerak dengan bebas. Meski begitu, Yue Rong meminta agar dia tetap tinggal di pavilion tempat Luan, Yao Yao, dan si cantik yang berada. Luan tahu bahwa Yue Rong menyukai pria dan wanita. Dia khawatir dia akan melakukan sesuatu pada kedua istrinya, jadi dia mengizinkannya tinggal di pavilionnya. Pavilion itu memiliki lebih dari seratus lantai, dan setiap lantai sangat besar. Satu orang lagi bukanlah apa-apa. Bahkan jika dia harus bersembunyi, Luan tidak pernah berpikir untuk tinggal di kota es dan api selamanya. Benar sekali, dengan apa yang disebut, melarikan diri, dan bersembunyi, sebagai jimat pelindung, Luan bisa terus keluar dan berlatih tanpa terlalu banyak bahaya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Deklarasi perang dari Sekte Guangyu telah menyebar ke seluruh sekte. Selain Sekte Guangyu dan Aliansi Es dan Api, lima sekte lainnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang ini. Namun, ketiga sekte tersebut tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang ini untuk saat ini. Pada saat yang sama, Wang Yang Cheng, yang merupakan kebalikan dari Sekte Yin yang ilahi, membuat pernyataan yang mengejutkan semua sekte. Jika Wang Yang Cheng ikut campur, Sekte Guangyu akan mendapat banyak masalah. Paling tidak, guru surgawi tingkat sembilan tidak akan berani bergerak kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak. Setelah semua sekte menyatakan posisi mereka, perang resmi dimulai. Saat perang pembuka tahun kedua kekacauan dunia, lima sekte lainnya menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Namun, baik Sekte Guangyu maupun Persatuan Api Es tidak langsung menyerang. Bahkan pertarungan antara Master Surgawi Level 8 belum dimulai. Luan tidak berpartisipasi dalam duel Laut Selatan Ekstrim di Kota Es dan Api. Sebaliknya, dia telah pergi ke laut untuk mendapatkan pengalaman pelatihan berkali-kali. Dia awalnya ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang Sekte Guangyu di luar, tetapi Liu Yi tidak setuju, jadi Luan tidak melakukannya. Setiap malam, Luan pasti akan kembali ke Kota Es dan Api agar para wanita di rumah tidak khawatir. Apa yang membuatnya merasa lebih nyaman adalah ketujuh wanita itu rukun dengan Yue Rong. Selain itu, Yue Rong menahan diri dan tidak bertindak seperti yang dia lakukan di Pulau Pesona Surgawi. Namun, pada malam ini, tidak lama setelah Luan kembali, dia sedang mengobrol dengan para wanita ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul, disertai dengan aura yang sangat kuat yang menyebabkan ruang membeku. Itu adalah Pangeran Qi. Ketika ketujuh putri klan Lu melihat Pangeran Qi, mereka buru-buru membungkuk. Luan juga menangkupkan tangannya, tapi berkata dengan heran, Pangeran Qi. Mereka baru saja pergi berduel kemarin lusa. Secara logika, seharusnya tidak secepat itu. Pangeran Qi sedikit mengangguk, dia melirik Luan sebelum menoleh untuk melihat Yue Rong. Pangeran Qi dan Yue Rong saling menatap. Kedua ahli itu langsung melepaskan aura mereka. Meskipun mereka tidak melepaskan kekuatan apapun, semua orang di ruangan itu merasa tercekik. Pangeran Qi adalah seorang yang tinggi dan perkasa. Matanya benar-benar berbeda dari mata manusia. Mereka benar-benar seperti mata ras Sky Tiger, indah namun penuh dengan niat membunuh. Yue Rong menawan dan lesu, tapi matanya menyembunyikan keganasan, seperti pedang yang lembut. Bahkan Yin Lin mengakui kalau kekuatan dan bakatnya tidak sehebat kakaknya, namun Yue Rong pasti tidak kalah dalam hal aura. Namun, keduanya tidak memiliki dendam apapun. Mereka bahkan mencari Luan bersama-sama, jadi mereka bukanlah musuh. Setelah dua napas waktu, mereka berpisah. Pangeran Qi memandang Luan dan berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Saat dia berbicara, Pangeran Qi berjalan menuju koridor panjang di luar ruangan. Luan sedikit terkejut, tapi dia segera mengikutinya. Ketika mereka berdua tiba di luar ruangan, Pangeran Qi menutup ruang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Apa yang salah? Luan bertanya dengan curiga. Apakah terjadi sesuatu? Sesuatu telah terjadi. Pangeran Qi berkata, tetapi itu mungkin bukan hal yang buruk. Luan menatap kosong ke arah Pangeran Qi. Gempa bumi besar terjadi di wilayah laut paling selatan. Pangeran Qi memandang Luan dan berkata dengan serius, kali ini, gempa bawah laut sangat besar. Hampir seluruh wilayah laut paling selatan merasakannya. Pusat gempa sangat besar. Hal ini belum pernah terjadi di wilayah laut paling selatan selama puluhan ribu tahun bertahun-tahun. Semua ras sangat mementingkan gempa ini. Begitu banyak harta karun yang muncul di laut luar, apalagi di wilayah laut paling selatan. Mendengar perkataan Pangeran Qi, Luan agak heran. Jika itu masalahnya, maka ini adalah kesempatan bagus untuk berburu harta karun. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya langsung melebar saat dia melihat ke arah Pangeran Qi dan berkata, maksudmu, tulang naga kekaisaran. Itu benar. Pangeran Qi sedikit mengangguk. Nada suaranya sangat serius ketika dia berkata, kamu selalu mengatakan bahwa tengkorak tulang naga kekaisaran kemungkinan besar berada di wilayah laut paling selatan. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya begitu lama, tetapi masih belum ada kabar. Itu kemungkinan besar ia terkubur di dasar laut. Kini setelah terjadi gempa bawah laut, kemungkinan besar harta karun itu akan muncul kembali. Jika Anda benar-benar menginginkan tulang naga kekaisaran, Anda harus berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini. Jika tidak, jika Imperial Dragon Bone benar-benar muncul dan diambil oleh ras lain, akan sangat merepotkan untuk mengambilnya kembali. Luan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya muram. Pangeran Qi benar, memang benar demikian. Anggota klanku akan membantumu mencari, tapi aku juga berharap kamu bisa pergi sendiri ke wilayah laut paling selatan, kata Pangeran Qi. Kamu dapat menemukan tiga tulang naga kekaisaran yang tidak dapat ditemukan orang lain, yang berarti kamu dan tulang naga kekaisaran ini terhubung oleh takdir. Selain itu, Anda sudah memiliki tiga tulang naga kekaisaran dan hanya kehilangan yang ini. Mungkin Imperial Dragon Bone S memiliki koneksi khusus yang dapat membawa Anda ke yang terakhir. Luan mengangguk. Meskipun dia sangat jijik dengan Imperial Dragon Bone pada awalnya, dia sekarang sangat berharap untuk mendapatkan Imperial Dragon Bone yang terakhir. Dia merasa jijik karena dia khawatir tulang naga kekaisaran akan mempengaruhi garis keturunannya. Namun kini, sepertinya tulang dan garis keturunannya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, kekuatan Imperial Dragon Bone telah menyelamatkannya berkali-kali. Adapun kemungkinan naga mengambil semua tulang naga kekaisaran di tubuhnya, ini adalah sesuatu yang Luan sama sekali tidak bisa biarkan terjadi. Selain tengkoraknya, seluruh tubuhnya terdiri dari tulang naga kekaisaran. Jika tulang naga kekaisaran diambil, itu sama saja dengan merenggut nyawanya. Pada awalnya, bukan keinginannya untuk memiliki tulang naga kekaisaran. Itu secara paksa diberikan kepadanya oleh empat naga. Bahkan jika para naga menginginkan tulang naga kekaisaran, dia akan bertarung sampai akhir. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kapan kita berangkat? Secepat mungkin, Pangeran Ki melirik ke pintu dan berkata, tetapi masalah ini sangat penting. Anda mungkin tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Suatu malam tidak akan membuat banyak perbedaan. Mengapa Anda tidak menemani mereka untuk semalam dan temui aku di Pulau Sky Tiger besok pagi? Luan sedikit menganggup dan berkata, oke. Pangeran Ki tidak tinggal lama dan segera pergi. Luan kembali ke kamarnya dan memberitahu semua orang berita yang baru saja dibawakan Pangeran Ki. Tidak hanya ketujuh wanita Lu yang terkejut, bahkan Yue Rong pun tercengang. Bagian terakhir dari Imperial Dragonborn, masalah ini memang bukan masalah kecil. Yue Rong juga tahu sedikit tentang legenda naga kekaisaran Megalosaurus. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuatnya seseorang setelah mengumpulkan semua tulang naga kekaisaran. Melihat Luan berbicara dengan ketujuh wanita itu, mata Yue Rong sedikit menyipit, ekspresi menawannya semakin berkurang. Jika bukan karena Luan pasti tidak setuju, dia pasti ingin menemani Luan ke wilayah laut selatan yang ekstrim. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Bahkan di wilayah laut paling selatan, tidak banyak binatang aneh yang bisa bertarung dengannya. Tapi dengan tujuh wanita di sini, dia tidak bisa pergi. Untungnya, Pangeran Ki juga sangat kuat, sehingga Yue Rong sedikit lega. Yue Rong tidak tinggal lama. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Selain ketiga istri Luan, empat wanita lainnya juga melakukan hal serupa. Pagi selanjutnya, Luan meninggalkan kota es dan api dan menuju ke Pulau Sky Tiger. Pangeran Ki sedang menunggunya di dalam gua. Ketika dia melihat Lu Yun tiba, dia berkata, wilayah laut selatan yang ekstrim jauh lebih berbahaya dari yang kamu kira. Selain itu, suku macan langit kami selalu suka bepergian sendirian. Saya tidak merasa nyaman meninggalkanmu bersama orang lain, jadi aku pribadi yang akan mengantarmu kali ini. Luan tercengang saat mendengar ini dan berkata, Oke. 2292. Wilayah laut paling selatan, laut tak berbatas. Sosok raksasa yang panjangnya lebih dari 40 ribu meter dengan cepat muncul di permukaan laut. Itu adalah Rajaki. Kecepatan Rajaki tidak cepat atau lambat, tapi itu jelas bukan kecepatan yang bisa dicapai oleh binatang mistis peringkat delapan. Luan secara alami tidak dapat mengimbangi kecepatan ini, tetapi sebagai manusia, tidak cocok baginya untuk bergerak secara terbuka di wilayah laut paling selatan. Karena itu, Luan bersembunyi di balik bulu seputih salju Rajaki. Bulu seputih salju Rajaki cukup jauh untuk Luan bersembunyi, dan harus dikatakan bahwa ini adalah bulu paling lembut yang pernah disentuh Luan. Sangat nyaman. Namun, Luan sedang tidak berminat untuk mengagumi bulu ini. Sambil bersembunyi, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke laut, mencoba yang terbaik untuk merasakan apakah ada sesuatu yang istimewa. Dahulu wilayah laut paling selatan sangat tenang. Kalaupun ada badai, ombaknya tidak akan terlalu banyak. Namun saat ini permukaan laut sangat bergejolak, dan panjang gelombang terendah lebih dari 10 ribu meter. Di siang hari bolong, laut tampak sangat ganas, seolah sedang meneru. Pasalnya, gempa di laut belum hilang seluruhnya. Gempa susulan yang tidak henti-hentinya, dan gempa awal yang terlalu dahsyat menyebabkan gelombang terus berlanjut. Apakah kamu merasakan sesuatu? Rajaki bertanya. Tidak, Luan berkata dengan keras. Meski ingin memberikan jawaban tegas, kenyataannya memang demikian. Tulang naga kekaisaran di tubuhnya tidak bereaksi sedikitpun. Dia dan Rajaki telah mencari di permukaan laut selama hampir satu jam. Mereka sudah terbang sangat jauh, namun masih belum menemukan apapun. Sambil terbang ke depan, Rajaki berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah tempat ini terlalu jauh dari dasar laut? Sekalipun ada, kamu tidak dapat merasakannya. Bagaimana kalau aku membawamu ke dasar laut? Laut untuk dilihat. Pergi ke dasar laut. Luan terkejut, lalu berkata dengan keras, tapi aku tidak tahan. Rajaki tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengubah arah dan terjun ke laut yang bergelombang. Gemuruh. Tubuh sepanjang 40 ribu meter itu terjun ke laut, menyebabkan gelombang melebihi 80 ribu meter. Rasanya seperti serangan yang sangat kuat menghantam permukaan laut. Rajaki membawa Luan ke laut dan dengan cepat maju menuju dasar laut. Luan tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Kekuatan dan bulu Rajaki mengimbangi sebagian besar tekanan air, jadi sisanya tidak terlalu mempengaruhi Luan. Luan harus bersentuhan dengan air untuk dapat merasakan keberadaan tulang naga kekaisaran. Lautan gelap gulita, tetapi Pangeran Ki menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerangi area sekitar puluhan ribu meter. Segera, Pangeran Ki tiba di dasar laut. Tubuhnya yang besar berdiri tepat di dasar laut. Bahkan sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan dasar laut berguncang. Namun, bahkan setelah sampai di dasar laut, Luan masih tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Rajaki membawanya melewati kedalaman laut. Kedalaman wilayah laut paling selatan sangat dalam. Bahkan bagi Rajaki, ada tekanan yang jelas. Dalam proses pencarian, mereka bertemu dengan beberapa binatang menakjubkan dari ras lain di dasar laut. Secara alami, binatang menakjubkan yang bisa mencapai tempat ini semuanya adalah binatang menakjubkan peringkat sembilan. Namun, ketika binatang-binatang menakjubkan ini melihat tubuh besar Pangeran Ki dan aura menakutkannya, mereka tidak berani memprovokasi dia dan mengambil jalan memutar. Bahkan di wilayah laut paling selatan, reputasi ganas suku macan langit masih tersebar luas. Bahkan suku singa api pun tidak bersedia memprovokasi suku macan langit, apalagi suku binatang mistik lainnya. Begitu saja, Pangeran Ki memimpin Luan ke dasar laut sepanjang hari tanpa hasil apapun. Saat malam tiba, keduanya kembali ke Pulau Sky Tiger. Luan menunggu di dalam gua sementara Pangeran Ki mendengarkan laporan anggota klan lain untuk melihat apakah ada berita tentang tulang Raja Naga. Tidak lama kemudian, Pangeran Ki kembali ke gua. Saat ini, dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kabar. Luan sedikit mengangguk. Meski kecewa, ia tetap berkata, suku macan langit telah bekerja keras. Saya pasti akan mengingat kebaikan ini. Pangeran Ki tersenyum tipis dan berjalan ke samping untuk duduk. Dia berkata, biarkan saya istirahat sebentar. Mungkin tidak mudah menemukannya di siang hari dan kita hanya bisa menemukannya di malam hari. Luan mengangguk dan juga duduk menunggu. Tidak lama kemudian, Pangeran Ki dan Luan berangkat lagi. Di bawah langit berbintang, mereka sekali lagi memasuki laut dan terjun ke dasar laut. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di dasar laut karena tidak ada cahaya sama sekali. Luan memusatkan perhatian pada indranya, tatapannya terus-menerus mengamati dasar laut. Namun, dia masih tidak menemukan jejak tulang Raja Naga. Sebaliknya, selama perjalanan hari ini, Luan memperoleh banyak pengetahuan tentang kedalaman laut paling selatan. Namun, pengetahuan ini tidak ada nilainya bagi Luan saat ini. Setelah semalaman, dia masih belum menemukan apapun. Mentalitas Luan selalu sangat baik. Meski sangat cemas, dia mampu menjaga ketenangannya. Namun, dia merasa sangat menyesal. Lagipula, orang yang selalu berpindah-pindah adalah Pangeran Ki, bukan dia. Namun, Pangeran Ki tidak keberatan. Langit berangsur-angsur cerah. Setelah beristirahat di dalam gua selama dua jam, Pangeran Ki sekali lagi berangkat bersama Luan, mengikuti jalan yang telah mereka lalui sebelumnya. Akibat gempa tersebut, sebagian besar wilayah dasar laut telah berubah. Misalnya, gunung-gunung besar tiba-tiba muncul, atau muncul depresi dan patahan besar. Entah itu Pangeran Ki atau Luan, mereka dengan cermat menyelidiki tempat-tempat yang mereka curigai. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Waktu berlalu, tujuh hari telah berlalu sejak Pangeran Ki dan Luan memulai pencarian mereka. Selama tujuh hari ini, laut paling selatan sangat ramai. Hampir semua klan binatang mistik sedang mencari harta karun di dasar laut. Tentu saja, ada banyak harta karun, dan banyak klan yang bentrok atau bahkan memperebutkannya. Namun, klan macan langit, yang selalu sengit, jarang terjadi perkelahian. Ini karena mereka hanya punya satu tujuan. Klan macan langit tidak pernah memiliki keinginan untuk mendapatkan harta surgawi. Mereka sama sekali tidak tertarik pada harta karun lainnya. Sayangnya, setelah tujuh hari, klan macan langit masih belum menemukan apapun. Hal yang sama berlaku untuk Pangeran Ki dan Luan. Setelah tujuh hari berlarian, meskipun Pangeran Ki tidak mengatakan dia lelah, Luan terlihat sangat lelah dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tulang naga kekaisaran sama sekali tidak menguntungkan Pangeran Ki. Sejak dia bertemu Pangeran Ki, selain menyelesaikan konflik antara klan macan langit dan klan singa menyala, dia tidak memberikan manfaat apapun kepada Pangeran Ki. Sebaliknya, dia berulang kali menyusahkan Pangeran Ki. Hal ini membuat Luan merasa sangat tidak nyaman. Saat langit berangsur-angsur cerah, Pangeran Ki dan Luan sekali lagi kembali ke gua di Pulau Sky Tiger. Pangeran Ki berbaring miring dan bersiap untuk beristirahat selama satu jam sebelum memimpin Luan melanjutkan pencariannya. Luan memandang Pangeran Ki, yang sedang beristirahat di atas batu biru, dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah tujuh hari, klan macan langit telah mencari di area yang luas, namun masih belum ada kabar tentang tulang naga kekaisaran. Terlebih lagi, tidak ada kabar tentang Imperial Dragonborn dari klan lain. Hal ini membuat Luan mencurigai kemungkinan munculnya tulang naga kekaisaran. Entah tulang naga kekaisaran tidak muncul saat gempa, atau metode yang mereka cari salah. Memang benar, ada beberapa reaksi di antara tulang naga kekaisaran. Ketika Luan bertemu dengan tulang naga kekaisaran kedua dan ketiga, tulang naga kekaisaran di tubuhnya terasa sedikit mati rasa. Tengkorak adalah tulang terpenting, jadi reaksi ini seharusnya lebih kuat. Mungkinkah Pangeran Ki telah membimbingnya terlalu cepat dan mengabaikan reaksi ini? Haruskah dia mencari sendirian? Pikiran ini muncul di benak Luan selama dua hari terakhir. Dia sangat ingin melakukan ini dan tidak menyusahkan Pangeran Ki. Namun, masalahnya adalah Laut Selatan yang ekstrim terlalu berbahaya. Ada banyak binatang mistik peringkat sembilan. Jika dia menemukannya, dia akan kehilangan nyawanya. Selama dua hari ini, Luan telah mempertimbangkan pro dan kontra. Dia menyaksikan Pangeran Ki tertidur lelap. Pangeran Ki, yang biasanya tidur paling lama, belum beristirahat selama tujuh hari. Hal ini membuat kerutan di dahil Luan semakin dalam. Namun, dia bukanlah orang yang gegabuh dan impulsif. Dia tidak pergi, tapi menunggu Pangeran Ki bangun. Kali ini, Pangeran Ki tidur lama sekali. Dia baru bangun setelah dua jam. Pangeran Ki dengan mengantuk duduk di atas batu biru. Dia menggosok matanya dan berkata, Aku sangat mengantuk. Biarkan aku bangun sebelum aku pergi. Melihat mata merah Pangeran Ki, Luan bangkit dan berjalanan ke sisinya. Dia berkata dengan serius, Pangeran Ki, aku ingin mencari sendiri suatu hari nanti. Tubuh Pangeran Ki bergetar. Dia segera membuka matanya dan menatap Luan yang berdiri di depannya. Apa? Pangeran Ki mengerutkan kening dan berkata, Kamu ingin mencarinya sendiri. Mehaem, Luan mengangguk. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Pangeran Ki bertanya lagi. Aku tahu, Luan berkata, Oleh karena itu, aku hanya akan mencari satu hari. Aku akan kembali sebelum malam tiba. Pangeran Ki, kamu juga dapat beristirahat selama sehari. Jika saya masih tidak menemukan petunjuk apapun, saya akan mendengarkan pengaturan Pangeran Ki. Melihat ekspresi serius Luan, Pangeran Ki ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dia berkata, Baiklah, tapi jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya. 2293 Di samudera paling selatan, di atas lautan badai. Langit sudah benar-benar cerah ketika teleportasi aray tiba-tiba menyala di permukaan laut. Dua sosok keluar dari situ. Itu adalah Raja Ki dan Luan. Ini adalah tempat terakhir yang mereka berdua cari sebelum fajar. Laut di bawahnya bahkan lebih bergejolak dibandingkan hari pertama, dan tinggi ombaknya lebih dari 1.500 kaki. Hanya satu gelombang saja sudah cukup untuk membunuh guru surgawi tingkat 6. Raja Ki memandangi laut di bawah, lalu menoleh ke arah Luan dan berkata, Kamu bahkan tidak bisa pergi ke dasar laut jika kamu mencarinya sendiri. Situasi di laut saat ini sangat rumit. Gempa susulan yang terus-menerus menyebabkan arus bawah laut di samudera paling selatan menjadi sangat kacau. Akan sangat mengerikan jika Anda tersedot ke laut oleh salah satu arus bawah. Tak hanya arus bawah, medan yang baru terbentuk di dasar laut juga akan menyebabkan banyak air mengalir bahkan menimbulkan gaya isap. Mendengar perkataan Raja Ki, Luan menganggup dengan serius. Dia sudah melihat ini selama tujuh hari terakhir di bawah perlindungan Raja Ki. Dia berkata, Saya akan berhati-hati. Saya tidak akan pergi ke dasar laut. Melihat penampilan Luan, Raja Ki tidak bisa membayangkan bagaimana Luan bisa menemukan petunjuk apapun. Namun, dia tetap berkata, Ingat, Jika kamu menemui bahaya, segera melarikan diri. Tidak bisakah kamu membuat ruang untuk bersembunyi? Selain itu, jika Anda benar-benar menemukan petunjuk tentang tulang naga kekaisaran, jangan bertindak sendiri. Kembalilah ke Pulau Harimau Surgawi dan temukan saya terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Mendengar peringatan berulang kali Raja Ki, hati Luan dipenuhi kehangatan. Dia menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Raja Ki memandang Luan dengan cemas. Pada akhirnya, dia mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu bisa mencarinya sendiri. Dengan itu, Raja Ki membuka arai teleportasi di belakangnya lagi dan memasukinya. Sosoknya menghilang, dan arai teleportasi ditutup, meninggalkan Luan sendirian di samudera paling selatan. Di bawahnya terdengar suara ombak yang memekakkan telinga. Luan memandangi lautan yang mengamuk di bawah dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pilihan yang dia buat, jadi tentu saja dia tidak akan mundur. Suara mendesing. Sosok Luan turun dari langit dan langsung menuju ke laut di bawah. Bang! Sosok Luan langsung tenggelam ke laut. Ombak kecil yang ia ciptakan langsung ditelan ombak besar dan menghilang tanpa bekas. Di lautan yang gelap gulita, tekanan air jauh lebih tinggi dari biasanya. Ombak yang terjadi di permukaan laut bukan disebabkan oleh angin, melainkan oleh getaran yang ada di laut. Tekanan kacau datang dari segala arah. Awalnya Luan bisa menyelam hingga kedalaman 50 ribu kaki, namun kini ia hanya bisa menyelam hingga kedalaman 40 ribu kaki. Kedalaman wilayah laut paling selatan bahkan lebih dalam dibandingkan wilayah laut lainnya. Luan tidak berani menyelam hingga kedalaman 40 ribu kaki. Kalau tidak, begitu dia tersedot ke dalam arus bawah, kemungkinan besar dia akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri karena tekanan yang kuat. Sebaliknya, dia sampai pada kedalaman 35 ribu kaki. Bahkan di lautan, terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Mereka tidak hanya melukai telinga mereka, tetapi bahkan organ dalam mereka terus-menerus terkena dampak dan terpengaruh oleh getaran tersebut, menyebabkan mereka membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan kaki mereka. Permukaan laut di sekitarnya gelap gulita. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Luan tidak berani melepaskan terlalu banyak kekuatannya untuk menerangi terlalu jauh. Dia hanya menerangi sekitar 3 km. Dia tidak terburu-buru untuk pindah. Sebaliknya, dia menutup matanya dan membiarkan dirinya tenang sepenuhnya. Dia dengan sepenuh hati merasakan tulang naga raja di tubuhnya. Mencari potongan terakhir tengkorak itu pada dasarnya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Bahkan jika itu adalah guru surgawi tingkat 9, mungkin diperlukan waktu ribuan tahun atau bahkan lebih lama untuk mencari dasar laut sepenuhnya. Luan tidak memiliki kemampuan guru surgawi tingkat 9, dia juga tidak percaya bahwa keberuntungannya akan sebaik itu. Oleh karena itu, dia lebih suka percaya pada perasaan tulang naga raja. Luan tahu bahwa guru abadi dan permaisuri abadi sangat menghormati Raja Megalosaurus. Sangat mungkin bahwa tulang-tulang dari pembangkit tenaga listrik seperti itu memiliki persepsi yang tidak terdeteksi. Luan memejamkan mata dan merelekskan tubuhnya, membiarkan tulang naga raja membimbingnya. Begitu saja, Luan berdiri di lautan gelap selama 15 menit penuh sebelum perlahan membuka matanya. Luan menarik napas dalam-dalam, dan alisnya perlahan berkerut. Ada jejak, perasaan. Jejak ini terlalu sedikit. Bahkan Luan ragu apakah itu ilusi atau hayalan yang disebabkan oleh keinginannya sendiri. Namun, apapun yang terjadi, dia harus memverifikasinya. Kemanapun dia pergi, tetap sama, jadi sebaiknya dia mengikuti perasaan ini. Segera, Luan menoleh dan melihat ke arah utara. Dia sudah berada di kedalaman Laut Selatan Ekstrim, atau bahkan di bagian dalam Laut Selatan Ekstrim. Bahkan bagian utara pun sangat jauh dari wilayah laut lainnya. Luan segera bergerak dan terbang menuju utara dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat rata-rata. Ia mampu berusaha semaksimal mungkin menjaga keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan, agar tidak terlalu lelah. Terlebih lagi, setelah memasuki lautan beberapa kali, Luan menemukan bahwa kecepatan dia menyerap energi langit dan bumi di lautan bahkan lebih cepat daripada di darat atau di udara. Faktanya, itu jauh lebih cepat. Apalagi di Laut Selatan yang ekstrim, jelas jauh lebih cepat. Apapun alasannya, ini adalah hal yang baik untuk Luan. Saat dia bergerak maju, Luan menyebarkan persepsinya jauh dan luas untuk memastikan bahwa dia tidak akan terhanyut oleh arus bawah dan sebisa mungkin menghindari pertemuan dengan binatang aneh lainnya. Untungnya, setelah satu jam, Luan tidak bertemu dengan binatang aneh apapun. Dia berhenti lagi dan menutup matanya. Benar, Luan sekali lagi dengan hati-hati merasakan reaksi tulangnya. Selama penerbangan, dia tidak bisa merasakan perubahan kecil sama sekali, tapi kali ini, dia berdiri diam selama beberapa saat. Sesaat kemudian, Luan membuka matanya lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus menatap lurus ke depan, yaitu utara. Perasaan itu masih sangat samar, seperti ilusi, namun perasaan yang samar-samar terlihat ini masih mengarah ke utara. Kedua kali, itu menunjuk ke utara. Luan tidak ragu-ragu dan sekali lagi berangkat menuju utara. Setiap jam, Luan berhenti untuk merasakan tulang naga di tubuhnya untuk menentukan apakah dia menuju ke arah yang salah. Namun, tulang naga di tubuhnya terus mengarah ke utara. Setelah enam jam penuh, tidak ada perubahan. Karena lokasinya selalu berada di utara, Luan sebaiknya memperpanjang durasi persepsinya dan terbang ke utara dengan kecepatan penuh. Kali ini, Luan terbang hampir empat jam sebelum berhenti. Terbang dengan kecepatan penuh menghabiskan banyak energi Luan, jadi dia perlu berhenti dan istirahat. Luan memanfaatkan waktu istirahat ini untuk sekali lagi merasakan intuisi tulang naga di tubuhnya. Kali ini, selama proses penginderaan, Luan perlahan mengerutkan kening. Itu telah berubah. Arahnya telah berubah. Bukan karena Luan bertindak terlalu jauh. Arahnya masih ke utara, namun sudah berubah dari utara ke timur laut. Terlebih lagi, persepsi tulang naga kekaisaran di tubuhnya tampak jauh lebih jelas dari sebelumnya. Luan dapat dengan jelas merasakan tulangnya sedikit mati rasa, tetapi Luan baru saja terbang dengan kecepatan penuh. Hal ini membuat Luan sulit untuk menentukan apakah itu karena kelelahan atau tarikan di antara tulang naga. Namun, karena persepsinya menjadi lebih jelas kali ini, Luan senang tapi juga sangat berhati-hati. Jika dia benar-benar dibawa ke Imperial Dragonborn, maka mungkin ada bahaya besar di sekitar tulang naga terakhir. Ia harus istirahat dengan baik dan menjaga kondisi puncaknya sebelum melanjutkan. Setelah beristirahat sebentar, Luan berangkat lagi. Namun, kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Dia memperluas persepsinya dan sangat berhati-hati. Setelah terbang terus-menerus selama hampir satu hari, dia berhasil menghindari semua arus bawah. Terlebih lagi, binatang aneh yang dia temui semuanya relatif lemah. Bisa dibilang dia sangat beruntung. Namun, Luan tidak menyangka bahwa keberuntungan akan bertahan selamanya. Ia tak ingin lengah dan gagal di saat-saat terakhir. Setengah jam berlalu, dan tersisa kurang dari dua jam sebelum malam tiba. Sesuai waktu yang disepakati, dia harus kembali ke Pulau Harimau Surgawi. Kalau tidak, itu berarti sesuatu telah terjadi padanya. Luan maju dengan hati-hati dan sering berhenti. Sekarang tulang naga di tubuhnya tidak lagi mengharuskan dia untuk istirahat dan rileks, dia bisa merasakannya dengan jelas selama dia berhenti sejenak. Hal ini membuat Luan semakin yakin bahwa dia telah menemukan petunjuk. Meski itu bukan tulang naga terakhir, pasti ada hubungannya yang sangat erat. Namun, saat Luan berenang ke depan, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia segera berhenti. Bas! Bas! Suara lembut dan mantap tiba-tiba masuk ke telinga Luan. Sumber suara ini jelas sangat jauh. Terlebih lagi, binatang aneh yang begitu sombong di wilayah laut paling selatan hingga berani mengeluarkan suara sekeras itu jelas bukan hal yang baik. Alis Luan berkerut erat, dan dia jelas menjadi ragu-ragu. Maju, atau kembali ke Pulau Harimau Surgawi dan meminta Pangeran Ki bepergian bersamanya. Setelah memikirkannya, Luan tetap memilih yang terakhir. Jika itu wilayah laut lainnya, Luan mungkin tidak akan mengganggu Pangeran Ki. Namun, ini adalah wilayah laut selatan yang ekstrim. Kembali mencari Pangeran Ki tidak akan membuang banyak waktu. Dengan dipimpin oleh Pangeran Ki, dia akan maju lebih cepat. Segera, Luan mengambil tindakan dan bersiap untuk memasang susunan transmisi di laut untuk berangkat. Namun, pada saat ini, bayangan besar muncul di jurang di bawah. 2294. Wilayah laut paling selatan, Pulau Harimau Surgawi. Pangeran Ki sedang beristirahat di atas batu biru. Dia tidak istirahat dengan baik selama tujuh hari tujuh malam, tapi dia akhirnya bisa tidurnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Sejak Luan pergi, dia tertidur sampai sekarang. Tubuhnya sedikit gemetar, dan perlahan dia terbangun dari tidurnya. Dia bangkit, dan pakaian aslinya yang tipis menjadi lebih longgar, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Pangeran Ki bukanlah manusia dan tidak mempedulikan hal-hal ini. Tapi dia khawatir Luan akan kembali dan mengomel tentang hal ini, jadi dia mengulurkan tangan dan mengenakan pakaiannya. Setelah menguap lebar, dia meregangkan tubuhnya. Dia bangkit dan meregangkan tubuhnya. Berjalan keluar gua, dia melihat ke langit yang sudah setengah gelap. Ini akan menjadi sekitar satu jam sebelum malam tiba, dan Luan akan segera kembali. Dia tidak tahu apakah dia telah menemukan petunjuk apapun hari ini, tetapi memikirkan tentang bagaimana dia telah mencari begitu banyak tempat selama tujuh hari tanpa menemukan petunjuk apapun, kemungkinan dia menemukan petunjuk apapun sangatlah kecil. Tak berdaya, Pangeran Ki berbalik menuju gua dan bersiap menunggu kembalinya Luan. Namun, saat dia berbalik, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya terhenti tiba-tiba. Tiba-tiba, hatinya menjadi panik. Alis Pangeran Ki berangsur-angsur berkerut. Luan seharusnya tidak mendapat masalah, bukan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Wilayah Laut Paling Selatan, di Lautan Gelap. Luan sedang membuat susunan transmisi. Dengan pemahamannya tentang ruang saat ini, kecepatan pembuatan susunan transmisi beberapa kali lebih cepat daripada guru surgawi tingkat delapan dari alam yang sama. Namun dalam waktu sesingkat itu, sesuatu benar-benar terjadi. Tiba-tiba, getaran yang sangat besar datang dari dasar laut. Getaran tersebut menyebabkan air laut bergolak dengan hebat. Dari kedalaman, ia dengan cepat menyebar ke atas, bergegas menuju lokasi Luan. Ledakan. Lautan kesadaran Luan bergetar, dan seluruh tubuhnya segera menegang. Dia segera melihat ke bawah ke dasar lautan. Bahkan saat membuat susunan transmisi, dia selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dia berhasil menangkap perubahan getaran tersebut. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa mendeteksinya jika dia sedikit santai. Kecepatan pengadukan air laut jauh melebihi kecepatan susunan transmisi. Dengan kata lain, dia harus menyerah dalam menciptakan susunan transmisi untuk menghadapinya. Bas. Mata Luan menjadi merah darah. Dia segera menyerah dalam menyiapkan formasi teleportasi dan melesat ke atas. Saat Luan hendak pergi, gelombang air laut yang mengerikan menyapu portal teleportasi yang setengah jadi. Seluruh portal teleportasi hancur total, dan cahaya biru menghilang. Ledakan. Gelombang laut berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Kecepatan Luan tidak sebanding dengan kecepatan gelombang laut. Dia segera membanting telapak tangannya ke bawah dan berteriak, urat off the sea. Ledakan. Segera, lapisan es setebal seribu kaki muncul di bawah tubuh Luan. Saat lapisan es muncul, gelombang air laut menghantamnya dengan keras. Ledakan. Gelombang air laut segera menembus lapisan es sepanjang seribu kaki dan tersebar ke segala arah. Namun pada saat yang sama, lapisan es mampu mengimbangi sebagian besar kekuatan air laut. Melihat pemandangan ini, mata Luan menjadi dingin. Tubuhnya berdiri di atas bongkahan es yang didorong ke atas dan dengan cepat terbang menuju permukaan laut. Dilihat dari serangan ini, kekuatan lawan seharusnya berada di puncak peringkat ke-8. Jika itu adalah binatang aneh peringkat 9, lapisan es tidak hanya akan pecah menjadi beberapa bagian, dia tidak akan punya waktu untuk menghindar. Selama itu adalah binatang aneh peringkat 8, kekuatan Luan saat ini sepenuhnya mampu menghadapinya. Bang! Semburan muncul di tengah gelombang yang begelombang. Sosok Luan keluar dari laut dan dengan cepat menyapu ke permukaan laut. Saat Luan meninggalkan ombak, gelombang setinggi 2.000 kaki yang awalnya melonjak semuanya meledak. Air laut yang ganas melonjak ke atas seperti senjata tersembunyi. Di udara, Luan sekali lagi melepaskan lapisan es di depannya, memungkinkan lapisan es tersebut menghalangi semua air laut. Di bawah pengaruh air laut, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapisan es. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi untungnya, sebelum air laut menghilang, es tersebut tidak pecah sepenuhnya. Luan berinisiatif memecahkan lapisan es yang pecah. Ketika lapisan es pecah dan pandangannya melihat laut di bawah, hatinya langsung tenggelam. Permukaan laut telah benar-benar terbuka, menciptakan kawah besar sedalam ribuan kaki. Dan tepat di kawah ini, sebenarnya ada bayangan hitam sepanjang 3.000 kaki. Benar sekali, itu adalah bayangan hitam murni. Bahkan jika mereka terlihat di depan Luan, itu tetaplah bayangan hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat sama sekali. Seolah-olah mereka dibentuk oleh cahaya hitam, seolah-olah mereka adalah badan energi murni. Bayangan hitam sepanjang 3.000 kaki. Ini adalah makhluk yang belum pernah ditemui Luan sebelumnya, dan dia tidak mengetahui kemampuan mereka sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak ingin menimbulkan masalah di wilayah laut paling selatan. Yang paling penting sekarang adalah meninggalkan tempat ini dan kembali ke Pulau Harimau Surgawi. Mungkin jika dia berinisiatif meninggalkan tempat ini, ketiga bayangan hitam ini tidak akan terus mengejarnya. Sayangnya, ini hanyalah angan-angan Luan. Saat Luan berbalik dan terbang, tiga bayangan hitam menyerang pada saat yang bersamaan. Tiga lampu hitam langsung melesat ke arah Luan. Kecepatan mereka sebanding dengan serangan atribut petir peringkat delapan puncak Guru Surgawi. Untungnya jarak kedua belah pihak relatif berjauhan. Kalau tidak, Luan tidak akan bisa mengelak sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiga lampu hitam itu melesat ke arah langit dan meledak di tempat yang tidak terlihat. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti langit, menyebabkan langit yang sudah setengah gelap menjadi gelap gulita. Sangat kuat. Mata Luan menjadi dingin. Jika dia terkena salah satu lampu hitam, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah merasakan kekuatan lawan, Luan tidak ingin melanjutkan pertarungan. Dia sekali lagi bergerak dan terbang ke kejauhan. Jika makhluk ini berasal dari laut dalam, kemungkinan besar ia tidak akan meninggalkan laut untuk berperang. Sayangnya, pikiran Luan sekali lagi hanya angan-angan. Lampu hitam sepanjang tiga ribu kaki menerobos laut dan terbang ke langit. Tubuh mereka ramping, dan seperti anak panah, mereka menembus angkasa dan terbang menuju Luan dengan kecepatan penuh. Sangat cepat. Dalam hal kecepatan, Luan sama sekali bukan tandingan ketiga makhluk ini. Luan segera tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Dia terpaksa melawan. Tidak peduli makhluk apapun itu, tidak peduli kekuatan apa yang dimilikinya, itu pasti berasal dari delapan atribut dasar. Luan segera berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Ledakan. Api suci surga ke sembilan, yang tingginya tiga ribu kaki dan tebal lima ribu kaki, menyapu dan segera mengubah langit yang gelap menjadi merah. Lautan api yang mengerikan menyerbu menuju tiga bayangan hitam dengan ganas. Itu cukup untuk memblokir ketiganya. Bayangan hitam sepanjang tiga ribu kaki ini sangat sensitif. Saat lautan api muncul, mereka merasakan aura yang mematikan. Pada saat yang sama, mereka mundur dengan cepat ke segala arah, melewati lautan api dan bergegas menuju Luan lagi. Jika kedua sisi memiliki kecepatan yang sama, Luan dapat menggunakan lautan api untuk menambah jarak antara kedua sisi. Sayangnya, dalam situasi saat ini, bahkan jika Luan dapat memaksa ketiga bayangan hitam itu mundur, mereka akan segera menyusulnya. Dia hanya bisa bersembunyi. Melihat tiga bayangan hitam datang dari tiga arah yang berbeda, Luan melepaskan api suci surga ke-9 lagi. Dengan dirinya sebagai pusatnya, bola api suci surga ke-9 menyembur keluar dan segera membentuk bola api besar dengan diameter lebih dari 15 ribu kaki. Melihat ini, ketiga bayangan hitam itu segera mundur lagi. Bola api itu meledak, meski kekuatannya tidak besar, namun jangkauan ledakannya cukup jauh. Itu secara langsung memaksa tiga bayangan hitam mundur 40 ribu kaki dari pusat bola api. Mereka menggunakan cahaya hitam untuk memblokir api suci surga ke-9. Ketika ketiga bayangan hitam melihat ke ruang dalam lagi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sosok manusia telah menghilang. Hal ini membuat ketiga bayangan hitam itu sangat terkejut. Mereka selalu berhati-hati dan pandai bertarung dengan cara yang aneh. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada lawan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, mereka menggunakan kekuatannya untuk menyapu semua api, memastikan tidak ada manusia yang bisa melarikan diri dengan bersembunyi di dalam api. Meski begitu, sosok manusia itu telah menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat mereka bingung sesaat. Namun, ketiga bayangan hitam itu tidak pergi, juga tidak memasuki jarak 40 ribu kaki. Sebaliknya, mereka terus berputar-putar di sekitar area tersebut, seolah menunggu sosok manusia muncul. Setelah menunggu beberapa saat dan masih belum mendapatkan hasil apapun, ketiga bayangan hitam tersebut merah berhenti. Cahaya hitam muncul lagi di tubuh mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sinar cahaya hitam melesat dan menyapu ke arah tengah. Ketiga sinar cahaya hitam semuanya mengarah pada satu titik, disitulah sosok manusia terakhir kali muncul. Lalu, tiga sinar cahaya hitam bertabrakan dengan akurat. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan melanda langit. Segera, ruang dengan diameter lebih dari 50 ribu kaki meledak sepenuhnya. Di saat yang sama, Luan, yang bersembunyi di angkasa, terpaksa muncul dan terlihat di antara tiga bayangan hitam. 2295 Bang! Deep ice di sekitar Luan meledak. Benar, dia menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya di ruang yang dia buat. Meski tidak besar, itu mengimbangi sebagian kekuatan ledakannya. Meski begitu, beberapa hantaman dahsyat masih mengenai tubuhnya, menyebabkan Luan mengerang. Seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, tapi dia menelannya kembali. Sangat kuat. Ruang yang kacau memberi banyak tekanan pada Luan. Di ruang seperti itu, dia tidak bisa bergerak bebas. Untungnya, ruang tersebut pulih dengan cepat. Selama proses tersebut, Luan khawatir ketiga bayangan itu akan menyerang lagi, jadi dia menyerang terlebih dahulu. Bang! 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 Luan dengan cepat mengirimkan tiga telapak tangan. Segera, paku es sepanjang tiga ribu kaki melesat keluar dan bergegas menuju tiga bayangan yang berjarak lima puluh ribu kaki. Melihat ini, ketiga sosok hitam itu tidak mengelak sama sekali. Mereka hanya menyaksikan paku es sepanjang seribu kaki terbang ke arah mereka. Sangat percaya diri. Mata Luan menyipit. Sekalipun makhluk-makhluk itu dapat menahan paku es, dia tidak percaya bahwa mereka dapat menahan udara dingin. Namun, saat paku es hendak mencapai bayangan dan bayangan tidak bisa mengelak, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tengah tubuh bayangan. Semua bayangan dengan cepat menyebar ke segala arah. Mereka tiba-tiba menjadi berlubang dan membuat jalan menuju paku es. Suara mendesing. Paku es menembus lubang dan terbang menjauh. Mereka bahkan tidak menyentuh tubuh bayangan itu. Mata Luan menjadi dingin. Dia memandangi tubuh bayangan di kejauhan. Kemampuan transformasi bayangan lebih kuat dari yang dia kira. Namun, dia tidak menyangka akan menang dengan serangan sesederhana itu. Dia hanya ingin mengulur waktu sampai ruang sebenarnya pulih. Dan, dia berhasil. Ruang nyata segera pulih. Di saat yang sama, tubuh ketiga bayangan itu bergetar. Meski mereka menghindari paku es, udara dingin di sekitar paku es membuat mereka merasa sangat kesakitan. Bahkan tubuh mereka luan lagi. Mereka bahkan lebih yakin bahwa mereka tidak bisa mendekat. Kalau tidak, jika mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, es atau api akan membunuh mereka. Setelah ruang dipulihkan, ketiga bayangan itu masih belum mendekati Luan. Mereka berada lima ribu kaki jauhnya dari Luan dalam formasi segitiga, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mata Luan sangat serius. Makhluk dengan kekuatan seperti itu pasti menemukan kemampuannya untuk bersembunyi di luar angkasa. Sekarang setelah kartu truf terbesarnya hilang, dia harus memikirkan cahaya hitam di sekitar tiga bayangan menyala kembali, dan aura yang membuat jantung Luan berdebar-debar muncul kembali. Jelas sekali bahwa mereka akan melancarkan serangan lagi. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Diserang seperti ini bukanlah hal yang baik. Pertahanan membabi buta hanya akan menyebabkan dia kalah perlahan, tapi kecepatannya tidak secepat bayangan hitam ini. Apa yang harus dia lakukan? Bang! Saat Luan sedang merenung, tiga berkas cahaya hitam keluar. Sinar cahaya besar melesat menuju lokasi Luan dengan kecepatan yang sangat cepat, menempuh jarak 50 ribu kaki dalam sekejap mata. Tapi saat sinar hitam itu ditembakkan, Luan juga bergerak. Meski kecepatannya tidak cukup cepat, dia pasti tidak akan menyerah untuk menghindar. Dia dengan cepat bergegas menuju permukaan laut. Ketika serangan mencapai pusat ketinggian 50 ribu kaki, tubuhnya berhasil turun ke ketinggian 600 kaki. Gemuruh! Ledakan besar muncul lagi, menelan ruang dengan diameter 50 ribu kaki, yang juga berarti Luan tidak bisa melarikan diri. Pada saat ledakan terjadi, Luan sekali lagi memasuki ruang yang diciptakan. Setelah menggunakan kekuatan ruang nyata untuk mengimbangi sebagian besar dampak ledakan, dia menggunakan lapisan es untuk memblokir dampak berikutnya. Luan berada tepat di bawah pusat ledakan, yang berarti Luan langsung terlempar ke laut akibat ledakan tersebut. Bang! Tubuh Luan segera terhempas ke laut di bawah. Hal ini menyebabkan tiga bayangan hitam di langit sedikit bergetar, dan mereka segera terbang menuju laut dalam. Mereka tidak akan membiarkan manusia ini pergi, dan mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan! Ketiga bayangan hitam itu segera meluncur ke laut. Mereka dilahirkan untuk hidup di laut dalam, sehingga persepsi mereka lebih kuat di laut. Tidak ada keraguan bahwa manusia ini telah membuat keputusan yang salah, berpikir bahwa ia dapat menggunakan laut untuk mengelabui mereka agar melarikan diri. Begitu ketiga bayangan hitam itu memasuki laut, mereka memperhatikan sosok manusia itu. Manusia ini berada di kedalaman 40 ribu kaki dengan kecepatan penuh, terbang menuju selatan dengan kecepatan penuh. Bayangan hitam masih berenang dengan kecepatan sangat cepat di laut. Tidak hanya mereka mengejar dengan kecepatan penuh, tetapi mereka juga dikelilingi oleh cahaya hitam lagi, dan mereka sudah bersiap untuk serangan berikutnya. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba meledak di depan mereka. Cahayanya begitu menyilaukan bahkan ketiga bayangan hitam itu bergetar dalam sekejap. Kemarahan lautan. Dalam sekejap, dengan luan sebagai titik awal, seluruh lautan yang tertutup oleh ledakan cahaya dingin hampir seketika membeku. Seluruh lautan luas segera membeku, mencapai ketinggian 30 ribu kaki, dan panjang serta lebarnya bahkan lebih dari 40 ribu kaki. Di laut, urat of the ocean bisa meletus dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan luan. Lapisan es sebesar itu muncul dalam sekejap, dan menyebar ke arah tiga bayangan hitam seolah-olah akan menelannya. Ketiga bayangan hitam itu tidak berani bersentuhan sama sekali. Mereka segera mundur, dan pada saat yang sama, melancarkan serangan yang telah mereka tanggung. Ledakan. Cahaya hitam dan lapisan es berbenturan dengan keras. Harus diakui bahwa kekuatan cahaya hitam memang sangat kuat, dan ketiga lampu hitam tersebut telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, lapisan es di depan mereka terlalu besar. Bahkan jika ketiga lampu hitam itu bekerja sama, mereka tidak dapat sepenuhnya menembus lapisan es sebesar itu. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka hanya mampu menembus es setebal kurang dari 10 ribu kaki. Meski ledakan cahaya hitam sangat baik dalam menghentikan penyebaran es, namun bongkahan es yang meledak juga menyerang ke segala arah, menyebabkan wilayah laut semakin terpengaruh oleh udara dingin. Udara dingin dengan cepat membekukan sebagian besar wilayah laut. Meskipun es ini jauh lebih rendah daripada deep ice, es ini masih membuat takut ketiga bayangan hitam, dan sangat menghalangi persepsi mereka. Ledakan Ketiga bayangan hitam itu keluar dari laut dan terbang ke udara lagi. Karena kekuatan deep ice, ketiga bayangan hitam itu kini sangat takut pada es. Namun, mereka tetap tidak menyerah untuk mengejar manusia tersebut. Tiga bayangan hitam terbang menuju selatan tempat luuan melarikan diri. Cahaya hitam di sekitar mereka muncul kembali, dan mereka melancarkan serangan lagi di udara pada jarak 30 ribu kaki dari laut. Namun, serangan kali ini berbeda dengan pilar cahaya hitam sebelumnya. Ketiga bayangan hitam itu tidak memusatkan kekuatannya. Sebaliknya, mereka menyebarkannya, membentuk bola cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter 200 kaki. Mereka seperti meteorit yang jatuh tanpa henti ke laut. Saat mereka terbang, ketiga bayangan hitam itu terus mengeluarkan bola cahaya hitam. Setiap bola cahaya hitam akan menabrak laut pada kedalaman sekitar 40 ribu kaki dan meledak. Ledakan. Ledakan. Segera, kemanapun bola cahaya hitam itu lewat, laut di kedalaman 40 ribu kaki meledak. Terlebih lagi, karena ledakannya terlalu terkonsentrasi, dampak setiap ledakan menjadi lebih dahsyat. Bahkan ruang di laut pun mengalami retakan besar. Harus dikatakan bahwa ketiga bayangan hitam telah membuat pilihan yang tepat. Ledakan sembarangan membuat luuan tidak mungkin menghindar. Ditambah dengan fakta bahwa bayangan hitam lebih cepat, luuan sekali lagi terkurung di dalam laut, tidak dapat melarikan diri. Tingkat, retakan di ruang angkasa menjadi semakin besar. Luan, yang bersembunyi di laut, harus menanggung dampak terberat. Bahkan jika dia bisa menggunakan deep ice untuk melawan kekuatan tersebut, dia pasti akan terlempar lebih jauh ke laut. Benar sekali, lebih dalam ke laut. Ledakan terjadi di kedalaman 40 ribu kaki. Luan akan terlempar lebih jauh ke laut. Tekanan air di ketinggian 40 ribu kaki sudah menjadi batas luan. Jika dia melangkah lebih dalam, luan akan berada dalam bahaya besar. Dia bahkan mungkin kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbunuh oleh tekanan air. Dia tidak bisa mundur. Mata luan menjadi dingin. Saat ini, dia bersiap untuk menggunakan kekuatan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Berdengung. Dalam sekejap, mata merah luan menjadi lebih cerah. Di saat yang sama, cahaya merah muncul dari tubuh luan. Cahaya merah yang menyilaukan langsung menembus laut. Tidak hanya laut, bahkan ruang kacau dan cahaya hitam yang belum hilang setelah ledakan semuanya ditembus oleh lampu merah. Tiga bayangan hitam di atas laut melihat cahaya merah muncul dari dasar laut dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam sekejap, lampu merah menyelimuti laut di sekitarnya dan melesat langsung ke langit. Ketika mereka diselimuti oleh lampu merah, meski mereka bukan sasaran langsungnya, tubuh mereka langsung bergetar hebat. Rasa panik yang luar biasa muncul di lautan kesadaran mereka. Di saat yang sama, luan, yang berada di bawah tekanan ledakan di laut dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia mengaum di laut. Teknik Pemisahan 2.296 Kekuatan Kematian Menyapu Seluruh Lautan Kemana pun lampu merah lewat, semuanya berubah. Setengah dari kekuatan ledakan menghilang dalam sekejap, dan bola hitam yang tidak meledak melemah setengahnya. Bahkan seluruh lautan yang terhempas sepertinya telah kehilangan separuh kekuatannya. Ketinggian ombak langsung berkurang setengahnya, bahkan air laut pun tidak lagi bergejolak seperti dulu. Semuanya telah kehilangan separuh kekuatannya. Tiga bayangan di langit menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Dalam kesadaran mereka, mereka tidak dapat memahami kekuatan macam apa ini, tetapi mereka mengalami datangnya kematian untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Ini adalah perasaan yang bahkan tidak dimiliki oleh S sebelumnya. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa mereka mungkin benar-benar kehilangan nyawa dalam pertempuran ini, dan untuk pertama kalinya, mereka ragu apakah mereka harus terus bertarung. Asteris gemuruh, asteris. Ledakan di laut masih belum berhenti, namun kekuatan yang ditimbulkannya sulit menimbulkan retakan skala besar di luar angkasa. Ruang nyata di sekitar Luan dengan cepat pulih. Luan menahan dampak ledakan dan menyembunyikan dirinya di luar angkasa lagi, tidak membiarkan tubuhnya terhempas lebih dalam ke laut. Asteris gemuruh, asteris. Setelah sepuluh napas penuh, ledakan berhenti sepenuhnya, dan seluruh lautan dengan cepat kembali sunyi. Ketiga bayangan di langit tidak berani memasuki laut, juga tidak bertindak gegabu untuk melancarkan serangan lagi. Sebaliknya, mereka menggunakan persepsinya untuk menembus laut, mencari sosok manusia. Mereka tidak menemukan apapun. Ledakan barusan jelas tidak memungkinkan manusia berhasil membuat susunan transmisi, yang berarti manusia tersebut masih ada di sini, tetapi tersembunyi di luar angkasa lagi. Mereka bertiga bergabung, tapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan manusia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, mereka tidak bisa membiarkan manusia itu pergi. Ketiga sosok hitam itu mengeluarkan suara mendengung seolah-olah mereka sedang berbicara. Setelah ini, salah satu dari mereka membentuk formasi teleportasi dan segera pergi. Pergi berarti hanya ada dua bayangan tersisa di langit, dan tekanan pada Luan tiba-tiba berkurang. Tapi masalahnya adalah Luan berada di laut dalam, dan persepsinya tentang dunia luar berkurang setidaknya setengahnya di ruang lapisan kedua, yang berarti dia tidak segera menyadari perubahan jumlah bayangan. Namun, Luan bereaksi dengan cepat. Setelah memastikan bahwa tidak ada bayangan di ruang sekitarnya, dia membuka pintu luar angkasa dan menyebarkan persepsinya. Ketika dia menemukan bahwa hanya ada dua bayangan di langit di atas laut, tubuhnya bergetar, dan matanya langsung menjadi dingin. Dia segera meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke selatan. Dari ketiganya, hanya satu yang tersisa. Kemungkinan terbesarnya adalah mereka mencari lebih banyak teman untuk menghadapinya. Jika dia tidak bisa melarikan diri ketika hanya ada dua bayangan, dan bayangan ini benar-benar membutuhkan lebih banyak teman, maka dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Alam Dewa Iblis tidak dapat dibuka tanpa batas waktu. Meskipun durasinya jauh lebih lama daripada rata-rata skill surgawi tipe ledakan, masih ada batas waktunya. Luan sedang menuju ke selatan dengan kecepatan penuh, dan ini segera diketahui oleh dua sosok hitam di langit. Mereka mengejarnya pada saat bersamaan. Mereka tidak menyerang, tapi hanya mengejar sosok Luan. Teman mereka akan segera tiba, dan pada saat itu, aura mereka sudah bisa menyusul. Luan secara alami bisa merasakan pengejaran dua bayangan di langit. Karena pihak lain tidak ingin bertengkar, itu adalah yang terbaik untuknya. Cahaya dingin melintas di sekitar tubuh Luan, dan lebih dari 100 es muncul dalam sekejap mata. Tepes memiliki panjang seribu kaki dan lebar sepuluh kaki, dan melesat ke arah berbeda di selatan. Ledakan. Saat ratusan paku es ditembakkan, dua bayangan di udara segera bergetar. Orang itu sudah pergi. Tak lama kemudian, kedua bayangan tersebut menyadari bahwa manusia ini pasti bersembunyi di salah satu dari ratusan paku es, sehingga sulit bagi mereka untuk menemukannya. Tetapi ketika mereka menyadari hal ini, paku es ini sudah berada lebih dari 50 ribu kaki jauhnya dari titik awal, membentuk jangkauan yang sangat luas. Mereka sudah kembali sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak mungkin mereka membiarkan manusia ini melarikan diri. Cahaya hitam di sekitar kedua bayangan itu bersinar terang, dan segera, banyak benda cahaya hitam melesat ke kejauhan. Mereka ingin mengejar paku es dengan kecepatan mereka, menghentikan semua paku es, dan mengendalikannya dalam jangkauan. Namun, menghentikan lonjakan es yang berjarak 50 ribu kaki jauhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, ada lebih dari 100 paku es. Bahkan jika mereka tidak berada di luar jangkauan persepsi, sulit untuk menilai dengan banyaknya paku es. Rasanya seperti menggunakan mata untuk melihat lebih dari 100 paku es terbang dengan padat. Sulit untuk membedakan lonjakan es mana yang lebih cepat, dan lonjakan es mana yang berubah. Tidak semua orang memiliki kemampuan multitasking seperti Luan. Tidak ada keraguan bahwa lonjakan es yang dialami Luan adalah yang tercepat. Dia, yang bersembunyi di dalamnya, mendorong lonjakan es ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan tubuh cahaya hitam terjadi di belakangnya. lembus lonjakan es. Sebaliknya, ia mendorong lonjakan es lebih cepat lagi, dan bergerak semakin jauh. Saat ini, Luan berada lebih dari 10 ribu kaki dari kedua bayangan itu. Kedua bayangan itu dibuat bingung oleh paku es tersebut, dan mereka tidak tahu mana yang harus dikejar. Ledakan tersebut membuat pemandangan semakin kacau, dan kedua bayangan itu hilang sama sekali. Luan semakin menjauh dari kedua bayangan itu. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan lonjakan es dan terbang menuju selatan dengan kecepatan penuh. Selama dia bisa berjarak lebih dari 100 ribu kaki dari bayangan ini, meskipun jaraknya hanya 50 ribu kaki, Luan yakin dia bisa dengan cepat membuat susunan teleportasi dan pergi. Kedua bayangan itu benar-benar bingung. Mereka mungkin juga mengambil pilihan terakhir. Kedua bayangan itu secara acak memilih dua arah yang berbeda untuk dikejar, mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka bisa mengejar manusia. Namun, kemungkinan untuk melakukan hal itu terlalu kecil, dan mereka tidak memilih lokasi yang tepat di mana Luan berada. Segera, Luan semakin menjauh meski begitu, Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia terbang selama 15 menit penuh sebelum berhenti. Dia tidak tahu seberapa jauh jarak mereka satu sama lain. Kemudian, dia dengan cepat membuat susunan teleportasi dan berhasil memasukinya, melarikan diri dari tempat ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut selatan yang ekstrim, Pulau Harimau Surgawi. Di sebuah gua besar di tengah gunung, Pangeranki sedang duduk di atas batu biru, alisnya berkerut. Namun, dia gelisah dan terus berjalan mondar-mandir. Saat ini, langit di luar hampir gelap gulita, tapi Luan masih belum terlihat. Pangeranki tahu bahwa Luan adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan dengan sengaja membuat orang lain khawatir. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia seharusnya kembali lebih awal. Namun, jika dia belum kembali saat ini, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu. Sejujurnya, Pangeranki sangat menyesal. Dia seharusnya tidak setuju untuk membiarkan Luan pergi sendirian. Dia pasti terlalu mengantuk saat itu, sehingga membuatnya mengambil keputusan yang tidak punya otak. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan, alis Pangeranki berkerut semakin erat. Dia tidak berani memikirkan konsekuensi dari hal seperti itu, dan semakin dia memikirkannya, dia merasa semakin tidak nyaman. Tidak. Pangeranki mengepalkan tangannya dan segera mengangkat tangannya, bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Dia sudah menunggu cukup lama. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh dengan cepat keluar dari susunan teleportasi. Selain itu, ia agak tidak stabil karena berdiri di atas tanah. Pangeranki terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Siapa lagi yang bisa muncul di sini selain Luan? Melihat Luan muncul, Pangeranki menghela nafas lega, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Selama dia bisa kembali, itu adalah hal yang baik. Melihat tubuh Luan yang sangat lelah, Pangeranki segera maju untuk mendukungnya dan bertanya, apa kabar? Apakah kamu terluka? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Luka di tubuhnya telah disembuhkan dengan teknik kembali ke surga. Terengah-engah, dia berkata, saya hanya sedikit lelah. Pangeranki menghela nafas lega lagi dan membiarkan Luan duduk di atas batu birunya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa keadaanmu begitu menyedihkan? Saat Luan beristirahat, dia menjelaskan semua yang terjadi padanya. Ketika Pangeranki mendengar bahwa Luan telah diserang oleh tiga bayangan hitam yang bergerak, dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar bertemu dengan suku hantu nether. Suara Pangeranki terdengar agak berat ketika dia berkata, sungguh tidak mudah bagimu untuk kembali. Suku hantu nether, Luan tercengang. Dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah itu suku yang bertempur hebat dengan suku beruang hitam? Itu benar. Pangeranki berkata, keberadaan suku ini selalu aneh. Tubuh khusus mereka memungkinkan mereka bertahan hidup di kedalaman laut manapun. Umumnya mereka hidup di dasar lautan. Saya tidak menyangka Anda akan bertemu dengan mereka. Hati Luan memang memiliki ketakutan yang masih ada, tapi dia hanya menarik nafas dalam-dalam untuk menstabilkan nafasnya. Dia menatap Pangeranki dan berkata, aku ingin pergi ke sana lagi secepat mungkin. Mungkin ada petunjuk tentang tulang naga kekaisaran di sana. 2297 Benar sekali, Luan sangat cemas. Perjalanan sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memastikan bahwa perasaan tulang naga raja di tubuhnya adalah nyata. Selain tulang naga terakhir, dia tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa menghasilkan hubungan seperti itu. Baiklah, Pangeranki sudah cukup tidur dan penuh energi, siap berangkat kapan saja. Tapi saat ini, alis Luan berkerut dalam. Pangeranki sedikit bingung dan bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Luan memandang Pangeranki. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan tulang naga terakhir, dia pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Pangeranki, perjalanan ini mungkin sangat berbahaya. Pangeranki sedikit terkejut, lalu menganggup dan berkata, ini sangat berbahaya. Laut paling selatan pada awalnya berbahaya, dan dengan semua ras mencari harta karun, akan ada banyak konflik. Jika Netergos Rache menemukan tulang naga raja, itu akan menjadi lebih merepotkan, dan pertempuran tidak bisa dihindari. Tapi jangan khawatir, saya jamin tidak ada yang akan mencuri tulang naga raja. Aku tidak sedang membicarakan hal itu. Luan memandang Pangeranki dan berkata dengan serius, saya sedang berbicara tentang tulang naga raja itu sendiri. Diri, Pangeranki terkejut, bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih ingat tulang naga ketiga yang kamu bantu temukan? Luan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda melihat betapa kuatnya Megalosaurus yang muncul saat itu. Salah satu dari empat naga langit, naga probek langit, pernah melukai 31 master sekte sendirian. Dan orang yang menjaga tulang naga terakhir adalah pemimpin dari empat naga langit, jadi dia pasti lebih kuat lagi. Tubuh Pangeranki gemetar saat mendengar ini, teringat akan naga Azure yang dilihatnya hari itu. Dia tidak melawan Azure Dragon, tetapi bahkan ketika Azure Dragon mengumpulkan dua Megalosaurus, dia tidak bisa menang dan hanya bisa melawan salah satu dari mereka. Saat dia menghadapi Azure Dragon, dia merasa tidak punya peluang untuk menang. Mereka sangat kuat. Pangeranki bukanlah seseorang yang tidak menghormati dan mengakui yang kuat, namun dia agak bingung dan bertanya, kamu memiliki tiga tulang naga raja di tubuhmu. Mungkinkah naga langit terakhir akan menyakitimu? Saat itu, Luan telah memberitahu Yao analisisnya. Belakangan, keluarganya juga mengetahuinya, tetapi dia tidak pernah memberitahu orang lain, termasuk Pangeranki. Dia dengan cepat menceritakan semua yang terjadi ketika dia sendirian dengan naga Azure penentang surga, memungkinkan Raja Ki menyadari di mana letak masalahnya. Kemunculan kembali naga Azure yang menentang surga adalah menggunakan kedua naga itu sebagai wadah untuk menyembunyikan tubuh dan kesadarannya. Luan berkata, cara terbaik untuk menghidupkan kembali naga bukanlah dengan mengumpulkan tulang Megalosaurus untuk memulihkan garis keturunan mereka, tetapi dengan menghidupkan kembali Kaisar Megalosaurus secara langsung. Menurut perkiraan saya, kemungkinan hal tersebut terjadi sangat tinggi. Naga langit pasti akan mengeluarkan semua Kaisar Megalosaurus dari tubuhku, tapi... Melihat keragu-raguan Luan yang tiba-tiba, Pangeranki terkejut dan bertanya, tapi apa? Tapi, bahkan jika itu benar-benar menghilangkan tulang naga kekaisaran dari tubuhku, itu akan sia-sia. Luan ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah memurnikan semua darah di tulang Kaisar Naga, dan hanya tulangnya Jika apa yang dikatakan Luan benar, bukankah itu berarti harapan terakhir kebangkitan para naga telah hancur. Jika naga langit terakhir mengetahui hal ini, akan aneh jika dia tidak menjadi gila dan mulai membunuh orang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pangeranki juga agak bingung. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk mengalahkan naga langit, dan dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam masalah ini. Dia masih muda dan tidak ingin mati muda. Luan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, mari kita pastikan dulu apakah persepsiku adalah tulang naga terakhir atau tidak. Menurut tiga pengalaman sebelumnya, naga langit akan menempatkan dirinya dan tulang naga di ruang atau susunan tertutup. Kecuali jika ada orang luar yang mengganggu, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika sudah dipastikan itu ada hubungannya dengan tulang naga dan lokasinya, maka saya akan memikirkan cara lain. Cara lain, Pangeranki terkejut, lalu dia memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu ingin menemukan Fuyu? Luan mengerutkan kening. Dia tidak mengangguk atau menyangkalnya, tapi ini memang pilihan terakhirnya. Bahkan Pangeranki pun tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Hanya Fuyu yang bisa membantunya. Saat itu, kepala Klanfu mengatakan bahwa dia akan mencarinya setelah mengumpulkan semua tulang naga. Dia tidak tahu apakah dia bisa membantunya mendapatkan bidak terakhir. Melihat persetujuan diam-diam Luan, alis Pangeranki perlahan berkerut dan ekspresinya menjadi berat. Dia harus mengakui bahwa dia sangat muat dengan Klan Hachiko, meskipun Klanfulah yang memiliki hubungan khusus dengan Luan. Klan Singa Berapi dan Klan Macan Langit telah bertarung selama 10.000 tahun karena Klanfu mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak membenci mereka. Faktanya, dia sangat membenci mereka, dan mereka adalah musuh terbesar Klan Hachiko. Jika Luan benar-benar meminta bantuan Klanfu, dan Klanfu setuju, itu berarti Klanfu akan memasuki laut paling selatan. The Sauternos Sea was the last pure land protected by all the powerful beasts. None of the beasts wanted the Hachiko clan to enter, including Prinsky. Luan raised his head and looked at Prinsky. He called Rolly guess what Prinsky was thinking. Whether or not Prinsky was willing to help, he would then hold any grudges. After a few brites, Prinsky took Adip Breat, look at Luan, and say it, let's go. Petik 2.2 Luan didn't tongue her. Instead, he nodded heavily. He would remember this kindness forever. Following we, Prinsky activated the teleportation array. The two of them walked in and left Sky Tiger Island. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. The southernmost sea, above the endless sea. Prinsky and Luan walked out of the teleportation array. Since Prinsky had chosen to stand on Luan's side, she naturally believed in Luan and would do her best to help him become stronger. Given her personality, she would then turn back. The city where in was and where Luan had returned to Sky Tiger Island. Instead, it was where Prinsky had sent Luan in the morning. Luan's teleportation array wasn't big enough to accommodate Prinsky. Even though Luan had powerful spatial powers and call continuously increase the strength of the teleportation array, it would take a long time for it to reach Prinsky's level. Moreover, just one side wasn't enough. He needed the other side to reach the same level of strength. In other words, Luan would have to go alone again. Since it was so troublesome, it would be faster for Prinsky to go alone. The distance that Luan called travel in a day will then take long for Prinsky. Let's head north first, side Luan. Prinsky no dead. her body transformed from human form into her huger original form. Luan entered her hair again and quickly headed north. However, the journey still took a long time. After all, after traveling for a while, Luan had to stop to sense the imperial dragon born in his body. After repeating this several times, it took a full two hours to reach the location where Luan had fled. Luan spread out his spatial sense and immediately found the teleportation array that He had set up when He fled. After confirming that the location was correct, He said, just head north. Be careful of the native ghost 3B. Prinsky snorted. Although she was afraid of the four heavenly dragons, she wasn't afraid of the native ghost 3B at all. Her huger body flew across the sea, rushing north without any concealment. Very quickly, she arrived at the place where Luan had met with Misab. The waves were more than 2,000 feet high, but Luan didn't see any native ghost 3B members. Luan didn't see them, but that didn't maintain it didn't exist. Prinsky's figure suddenly stopped. She took Adip Breat and then let out a huger or at the sea in front of her. Roar Raungan Harimau seketika menyebabkan semua ombak di depannya meledak. Bahkan lapisan laut yang lebih dalam pun sama. Segala sesuatu yang terlihat meledak, dan tidak ada akhir yang terlihat. Raungan Harimau yang menakutkan langsung menuju ke laut, menyebabkan kedalaman laut roh bergetar. Anggota suku Hantu Neter yang bersembunyi di kedalaman laut langsung hancur oleh suara gemuruh. Bahkan anggota suku Hantu Neter yang berada jauh terluka parah dan dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Dengan raungan ini, Luan terkejut melihat laut yang awalnya gelap di bawah tiba-tiba menjadi lebih bersih. Entah itu tiga anggota suku Hantu Neter di awal atau para pembantu yang mereka panggil, mereka semua menderita banyak korban. Pangeran Ki tidak peduli berapa banyak binatang mistik yang telah dia bunuh. Sebaliknya, dia bertanya lagi pada Luan, ke arah mana kita harus pergi. Timur laut, Luan kembali sadar dan buru-buru berkata, teruslah ke timur laut, tapi jangan pergi terlalu cepat. Aku masih bisa merasakan reaksi tulang naga kekaisaran di tubuhku. Pangeran Ki mengangguk sedikit dan sekali lagi terbang ke timur laut bersama Luan. 2298 Pangeran Ki terbang ke timur laut bersama Luan. Saat mereka melakukan perjalanan semakin jauh, tulang naga di tubuh Luan menjadi semakin sensitif. Saat ini, sensasi ini telah menjadi sensasi mati rasa yang sangat tepat. Jika dia masih menganggap itu hanya ilusi, dia akan menipu dirinya sendiri. Bahkan ketika dia telah menemukan tulang naga ketiga, tulang naga di tubuhnya belum terasa seintens ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya dan kuatnya tulang naga terakhir. Saat tulang naga di tubuhnya menjadi semakin sensitif, suasana hati Luan menjadi semakin suram. Baginya, bahaya dari tulang naga terakhir ini jauh lebih besar daripada imbalannya. Bahkan naga robek langit memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika kepala empat naga langit benar-benar menyerang, bahkan jika klan Fu datang membantu, mustahil untuk memprediksi apa hasil akhirnya. Sebenarnya, Luan khawatir masalah ini akan menyeret klan Fu, atau bahkan mempengaruhi posisi Fu Yu di klan Fu. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mengerutkan kening, tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak di saat seperti ini. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, tulang naga di tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera berkata pada Pangeran Ki, kita sudah dekat. Pangeran Ki segera melambat dan mulai bergerak dengan kecepatan seperti siput. Pangeran Ki menyebarkan persepsinya jauh-jauh. Jangkauan persepsinya jauh di luar jangkauan Luan. Selain itu, ras harimau surgawi selalu lebih sensitif dibandingkan sebagian besar binatang mistik. Saat mereka maju, alis Pangeran Ki perlahan berkerut. Ada aura yang kuat dan lebih dari satu. Pergilah ke belakang leherku, kata Pangeran Ki. Hati Luan bergetar, entah itu balapan harimau atau balapan singa, bagian belakang leher adalah hal yang paling tabu. Bahkan anggota ras yang sama tidak diperbolehkan menyentuhnya. Pangeran Ki menyuruhnya untuk diam saja tidak hanya mewakili kepercayaan, tetapi juga berarti kemungkinan akan terjadi pertempuran. Bagian belakang leher Luan segera bergerak, terbang dari punggung Pangeran Ki ke rambut di belakang lehernya, menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Bantuan terbesar yang bisa dia berikan kepada Pangeran Ki adalah dia bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah. Tidak lama kemudian, bahkan Luan, yang bersembunyi di balik rambut, merasakan banyak aura yang sangat kuat. Namun, dia hanya bisa merasakan auranya, dan di bawah perlindungan Pangeran Ki, dia tidak merasakan tekanan apapun. Di antara aura-aura ini, ada tiga yang jelas sangat kuat, jauh melebihi aura lainnya. Bang! Di atas ombak yang bergolak hebat, Pangeran Ki tiba-tiba berhenti. Empat puluh ribu meter dari Raja Ki, tiga sosok hitam besar berdiri menentangnya. Itu benar, itu adalah klan hantu neter. Tiga bayangan besar itu dalam keadaan memanjang, mencapai panjang hampir empat puluh ribu kaki. Bayangan di tengah jelas lebih panjang, mencapai panjang lebih dari empat puluh ribu kaki. Aura yang dipancarkan oleh ketiga bayangan itu sangat kuat, menyebabkan gemuruh lautan di sekitarnya menjadi semakin intens. Gemuruh! Raja Ki melihat ketiga bayangan di depannya. Bukan saja dia tidak takut, dia malah mengangkat kepalanya lebih tinggi. Tubuhnya yang besar seperti salju tampak arogan dan mendominasi di malam yang gelap dan laut yang menderu. Bukan saja auranya tidak kalah dari ketiga hantu gelap, dia bahkan menekan mereka. Apa itu? Di atas lautan yang mengamuk, suara Pangeran Ki terdengar semakin memekatkan telinga. Dia melihat ketiga hantu dunia bawah di kejauhan dan berkata, kamu ingin menghalangi jalanku. Petik 2.2 Tiga hantu besar dunia bawah di kejauhan saling memandang. Tak satupun dari mereka adalah patriark suku hantu neter, tetapi mereka semua memegang posisi tinggi di suku tersebut. Namun, di hadapan harimau surgawi raksasa yang panjangnya lebih dari 40 ribu kaki, hati mereka gemetar ketakutan. Bahkan jika itu adalah harimau surgawi biasa, mereka bertiga tidak akan berani memprovokasinya dengan gegabuh. Namun, tubuh seputih salju yang ikonik ini. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah kepala suku harimau surgawi, salah satu penguasa laut selatan yang ekstrim. Neter gos di tengah tidak berani mengabaikannya. Suaranya jelas bergetar ketika dia berkata dengan sangat sopan, bagaimana kami berani menghalangi jalan rajaki. Hanya saja bagian depannya adalah harta karun yang baru saja ditemukan oleh suku hantu neter kami, jadi harta karun. Tubuh luan gemetar, kedua belah pihak sedang berbicara dalam bahasa manusia, jadi dia secara alami mengerti. Tidak hanya luan, tetapi mata rajaki juga jelas bergetar. Dia berkata tanpa sedikitpun kesopanan, benda yang ditemukan pertama kali adalah milikmu. Kapan laut selatan ekstrim mempunyai aturan seperti itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Saat dia berbicara, mata rajaki secara bertahap menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan di malam yang gelap. Dia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan empat taringnya yang menakjubkan, seolah dia bisa mengambil nyawa pihak lain kapan saja. Ketiga hantu neter begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka sama sekali bukan tandingan rajaki. Laut selatan yang ekstrim tidak memiliki aturan siapa yang datang lebih dulu dilayani. Itu selalu menjadi yang terkuat. Ketiga hantu neter tahu bahwa rajaki tidak akan bercanda dengan mereka, jadi mereka hanya bisa buru-buru melarikan diri ke kejauhan, dengan cepat menghilang. Setelah ketiga hantu neter pergi, hantu neter lainnya juga melarikan diri. Segera, laut menjadi sangat sunyi, dan hanya rajaki dan Luan yang tersisa. Di mana harta karunnya? Rajaki bertanya. Luan menghela nafas lega dan berkata, seharusnya tidak jauh. Itu tepat di depan kita. Rajaki menganggup dan segera bergegas ke laut bersama Luan. Asteris gemuruh, asteris. Tubuh besar rajaki sepertinya meledak di lautan. Dia terus-menerus tenggelam ke laut dan dengan cepat sampai di dasar laut. Melepaskan kekuatannya dan menggunakan cahayanya untuk menerangi dasar laut di sekitarnya, rajaki membawa Luan lebih dalam ke laut. Cakar harimau rajaki meninggalkan jejak kaki yang besar di dasar laut. Tidak lama kemudian, tubuh rajaki tiba-tiba bergetar. Luan, yang bersembunyi di balik leher rajaki, tidak hanya itu, rajaki juga berhenti. Luan buru-buru bertanya, ada apa? Ada kesalahan di depan, kata rajaki dengan suara yang sangat membosankan. Selama tujuh hari rajaki memimpin pencarian Luan, mereka menemui banyak kesalahan. Tanah di dasar laut telah terbelah, memperlihatkan jurang yang dalam atau lubang yang sangat besar. Kesalahan yang bisa membuat rajaki begitu serius jelas bukan hal biasa. Tanpa diminta oleh Luan, rajaki berhenti sejenak dan langsung berkata, itu adalah jurang yang dalam. Ada sebuah bangunan besar di dalam jurang itu. Tubuh Luan gemetar. Sebuah bangunan yang dapat bertahan di bawah tekanan berat dasar laut dan bangunan yang ada di dalam jurang pastinya sangat kuat. Pada saat ini, tulang naga Luan sudah sangat mati rasa, seolah-olah gatal dari bagian paling dalam tulangnya. Ini adalah panggilan yang sangat jelas. Luan bahkan bisa merasakan tulangnya sedikit gemetar. Jurang ini hanya berjarak beberapa ratus ribu kaki dari rajaki. Bagi rajaki, itu hanya tinggal selangkah lagi. Namun, langkah terakhir ini cukup membuat rajaki, salah satu penguasa lautan, merasa agak malu-malu, tidak berani mengambilnya dengan gegabuh. Gurul berdeguk. Suara gemericik air terdengar. Setelah rajaki menarik nafas dalam-dalam, ketakutan di matanya berkurang drastis. Tidak peduli apa, dia sudah ada di sini. Bahkan jika Luan pergi ke Klanfu untuk meminta bala bantuan, setidaknya dia masih harus melihatnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa mengatakan apapun. Terlebih lagi, dia hanya akan melihat sekilas dan tidak melakukan apapun. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini, maka dia tidak layak disebut rajaki. Segera, pangeran Ki mulai bergerak lagi, berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak terbang atau mempercepat. Meski begitu, jarak seratus ribu kaki sangatlah dekat dengan tubuh rajaki. Setelah meninggalkan sederet jejak kaki di dasar laut, rajaki akhirnya berhenti dan berdiri di atas tebing. Rajaki menunduk untuk melihat jurang di bawah. Tubuhnya bergetar lagi, dan dia berkata kepada Luan dengan suara berat, datang dan lihat sendiri. Dengan itu, Luan, yang berada di belakang lehernya, merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya dan menyeretnya menjauh dari belakang lehernya. Dia melayang di lautan dan terbang menuju kepala besar rajaki. Cahaya rajaki menerangi sekeliling, memungkinkan Luan melihat dengan jelas jurang yang sangat besar. Jurang itu membentang dari timur ke barat, tak terlihat ujungnya. Jurang itu lebarnya sekitar 50 ribu kaki. Bahkan dengan tubuh besar rajaki, dia bisa dengan mudah melompat masuk. Ketika Luan menunduk untuk melihat jurang di bawah, tubuhnya bergetar hebat, dan dia segera memfokuskan matanya. Dasar jurang setidaknya berjarak 30 ribu kaki dari dasar laut dan lebarnya 50 ribu kaki. Di jurang yang sangat besar, sebenarnya ada sebuah bangunan besar di dasarnya. Tidak, tepatnya, itu adalah atap sebuah bangunan besar di dasar jurang. Dengan kata lain, Luan hanya bisa melihat atap gedung besar ini. Apalagi itu hanya sebagian atapnya, bukan keseluruhannya. Namun, bagian ini pun cukup untuk mengejutkan makhluk hidup manapun. Di antaranya, yang paling mengejutkan adalah desain pada atapnya. Empat Megalosaurus berputar-putar. Di tengahnya ada Megalosaurus yang lebih megah. 2.299 Atap yang terbuka ke jurang sungguh menakjubkan. Keempat Megalosaurus masing-masing berwarna merah, hitam, hijau, dan kuning. Meskipun pola keempat Megalosaurus sebagian tertutup, kepala naga terlihat jelas saat berputar mengelilingi pusatnya. Keempat Megalosaurus memiliki penampilan berbeda, namun masing-masing memiliki kepribadian berbeda. Setiap Megalosaurus sudah cukup untuk menimbulkan rasa hormat. Empat naga langit. Tubuh besar Pangeran Ki bergetar. Dia menoleh ke Luan dan bertanya, mereka adalah empat naga langit. Luan menganggup dengan berat. Meskipun dia belum pernah melihat naga terakhir, dia secara pribadi telah menyaksikan naga merah pembakar langit, naga astral pencabik langit, dan naga biru langit yang menentang surga. Polanya persis sama dengan tiga dari empat Megalosaurus. Tanpa diragukan lagi, Megalosaurus kuning yang tersisa adalah kepala dari empat naga langit. Dikelilingi oleh empat naga langit, di tengah seluruh pola atap, terdapat Megalosaurus emas yang lebih megah dan megah. Garis pandang Luan sepenuhnya terfokus pada pola sentral. Megalosaurus emas bercokol di tengahnya. Kepala naganya berada di bagian atas tubuhnya, dan tubuh emasnya tampak bersinar di dalam polanya. Sikapnya yang mengesankan sangat kuat. Bahkan empat naga langit di sekitarnya benar-benar kalah dengan Megalosaurus emas di tengahnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Ini adalah Kaisar Megalosaurus. Sepasang mata kepala naga itu sepertinya mampu mengamati seluruh dunia, seolah-olah menatap semua orang yang sedang menatap polanya. Menghadapi sepasang mata ini, Luan merasa sulit baginya untuk tetap tenang. Pada saat yang sama, tulang-tulang di tubuhnya gemetar tanpa sadar. Luan mengepalkan tangannya untuk menahan perasaan ini. Pangeran Kidan Kaisar Megalosaurus saling bertukar pandang. Tekanan yang mereka rasakan bahkan lebih terasa daripada tekanan Luan. Mungkin karena naga adalah penguasa sebenarnya dari semua binatang, sedangkan Kaisar Megalosaurus adalah penguasa naga. Dalam hal garis keturunan, bahkan Pangeran Kidan pun ditekan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mata Luan perlahan menjadi tenang. Dia sangat yakin bahwa ini adalah lokasi tulang naga terakhir. Dia menoleh ke arah Pangeran Kidan berkata, ayo pergi. Pangeran Kidan mengangguk. Sejujurnya, dia sebenarnya punya perasaan ingin melarikan diri dari tempat ini. Meskipun kepribadian arogannya tidak memungkinkannya berpikir seperti ini, sepertinya itu adalah naluri dalam darahnya. Pangeran Kid segera menarik Luan ke belakang lehernya. Setelah melindungi Luan, dia hendak membawanya ke permukaan laut. Namun, saat Kiking hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia menurunkan kaki depannya yang terangkat dan melihat ke depan dengan sepasang mata penuh keganasan. Luan tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan bertanya, ada apa? Masalah akan datang. Suara Raja Kidan terdengar berat saat dia menatap ke dalam kegelapan. Itu adalah Klan Hantu Neter. Klan Hantu Neter. Mata Luan menyipit. Bukankah dia baru saja menakuti ketiga anggota Klan Hantu Neter? Beraninya dia kembali. Mungkinkah mereka meminta bala bantuan? Dugaan Luan sepenuhnya benar. Mereka memang meminta bala bantuan dan bala bantuan yang mereka minta adalah pemimpin Klan-Klan Hantu Neter. Cahaya Pangeran Kid bersinar di kejauhan, namun tak lama kemudian, hamparan kegelapan yang luas muncul di dalam cahaya secara bertahap menghalangi cahaya dan mengecilkan area tersebut. Apalagi jaraknya semakin dekat. Sejauh mata memandang, kegelapan tak ada habisnya. Ini cukup untuk menunjukkan berapa banyak anggota Klan Hantu Neter yang datang. Gemuruh. Air di dasar lautan bergetar hebat. Anggota Klan Hantu Neter semakin dekat dan dekat. Sampai mereka mencapai ujung jurang yang lain. Semua anggota Klan Hantu Neter berbaris dalam satu baris. Aura mengerikan menyapu seluruh dasar laut. Luan, yang berada di belakang leher Pangeran Ki, dapat merasakannya dengan jelas. Dan tepat di depan Pangeran Ki adalah pemimpin Klan Neter Ghost Klan. Binatang mistik dari klan lain suka memanggilnya Raja Hantu Neter. Barisan anggota Klan Hantu Neter ini semuanya sangat besar, tingginya sekitar 40 ribu kaki. Tubuh Neter Ghost King bahkan lebih besar, tingginya sekitar 45 ribu kaki. Kelihatannya sangat mengesankan. Namun, aura Pangeran Ki masih berada di atas aura Raja Hantu Neter. Bagaimanapun, tubuh Raja Hantu Neter adalah bayangan ilusi, sedangkan tubuh Pangeran Ki adalah tubuh fisik sebenarnya. Tatapan Pangeran Ki serius, namun keganasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Dia melihat sekeliling pada anggota Klan Hantu Neter. Dari jumlah mereka, setidaknya ada 12 orang. Akhirnya, dia menatap Raja Hantu Neter dan berkata dengan dingin, Apa? Apakah kamu mengancamku? Pangeran Ki, kamu pasti bercanda. Aku tidak akan berani mengancamu. Raja Hantu Neter berkata dengan suara rendah, namun, apakah itu yang pertama datang, yang pertama dilayani, atau apakah yang kuat dihormati, Klan Hantu Neterku akan mengambil harta ini. Petik 2.2 Keganasan di mata Pangeran Ki menjadi lebih jelas saat dia menatap Raja Hantu Neter. Sejujurnya, Raja Hantu Neter merasa bulu kuduknya berdiri. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia pasti tidak akan bisa menandingi Pangeran Ki. Namun, dengan banyaknya anggota klannya di sini, dia pasti tidak akan mundur. Raja Hantu Neter menundukkan kepalanya dan melihat kebangunan di bawah. Seperti yang diharapkan, matanya bersinar. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dari aura desainnya, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bagus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Raja Hantu Neter bahkan lebih bertekad. Selama mereka bisa memaksa Pangeran Ki pergi, mereka akan segera menggali bangunan itu dan membawanya pergi. Dengan kemampuan klan Hantu Neter untuk bersembunyi di lautan, bahkan klan Macan Langit pun akan kesulitan menemukannya. Luan mendengar kata-kata klan Hantu Neter dengan jelas, dan hatinya juga terasa berat. Jika Pangeran Ki pergi sekarang, tulang naga itu akan diambil dan mereka tidak akan dapat menemukannya lagi. Jika anggota klan Hantu Neter benar-benar menyerap bagian terakhir dari tengkorak tersebut, maka itu akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Namun, jika mereka tidak pergi, bagaimana Pangeran Ki akan menghadapi begitu banyak anggota klan Hantu Neter? Menarik nafas dalam-dalam, Luan segera mengambil keputusan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Pangeran Ki, dia akan merasa sangat bersalah. Potongan terakhir dari tulang naga tidak sepenting Pangeran Ki. Ia segera mengirimkan pesan kepada Pangeran Ki dan berkata, Pangeran Ki, ayo kita pergi dulu. Mata Pangeran Ki menyipit, dan kemudian keganasannya menjadi lebih kuat saat dia meraung. Mengaung. Raungan itu dipenuhi dengan amarah, dan kekuatan yang kuat secara langsung memaksa barisan Hantu Neter mundur. Raungan harimau ini membuat mereka gemetar ketakutan. Bang! Kaki kanan Pangeran Ki maju selangkah lagi dan menginjak tepi tebing. Dia menatap Raja Hantu Neter dan meraung, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Mendengar ancaman telanjang Pangeran Ki, ekspresi Raja Hantu Neter berubah drastis. Bayangan hitam di sekitar tubuhnya mulai mundur, menunjukkan betapa gugupnya dia. Luan juga kaget, dia tidak tahu kenapa Pangeran Ki ingin memukulnya. Raungan Pangeran Ki menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam tekad Raja Hantu Neter. Raja Hantu Neter menatap Raja Harimau, dan untuk sesaat, dia benar-benar ingin mundur. Namun, di hadapan begitu banyak anggota klan Hantu Neter, dia masih menahan tekanan. Tidak! Suara Raja Hantu Neter terdengar berat saat dia berkata, Aku sudah di sini. Harta karun itu milikku. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Mendengar ini, keganasan di mata Pangeran Ki menjadi semakin cerah. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia memulai dengan keempat kakinya. Ledakan! Sebuah kawah besar muncul di dasar tebing akibat hentakan Pangeran Ki. Tubuh besar Pangeran Ki bergegas maju, dan dalam waktu kurang dari 70 ribu kaki, dia tiba di depan Raja Hantu Neter. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya. Ini adalah naluri membunuh semua harimau. Kecepatan serangannya, ditambah dengan bobotnya yang besar, sudah cukup untuk menempatkan Raja Hantu Neter dalam bahaya besar. Untungnya, Raja Hantu Neter mengetahui kebiasaan klan macan langit. Dia selalu berhati-hati dan tidak panik bahkan ketika Pangeran Ki tiba-tiba menyerang. Tubuhnya yang besar segera berubah. Saat bayangan hitam itu mundur, dia menggunakan lengannya untuk memblokir dua cakar depan Pangeran Ki untuk mengulur waktu dan ruang bagi dirinya sendiri. Bang! Kedua cakar depan Pangeran Ki bertabrakan dengan lengan Raja Hantu Neter. Namun terbukti selain naga, hanya klan beruang hitam yang mampu bersaing dengan klan macan langit dalam hal kekuatan. Klan lain tidak memiliki kemampuan ini, apalagi klan Hantu Neter yang tubuhnya terbuat dari energi. Tubuh Neter Ghost King segera ditekan ke tanah. Meskipun tubuh Raja Hantu Neter diselimuti cahaya hitam, dia tidak bisa menghentikan kekuatan Pangeran Ki sama sekali. Melihat Raja Hantu Neter hendak didorong ke tanah, mulut Pangeran Ki hendak terbuka. Bahkan jika Raja Hantu Neter tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, Raja Hantu Neter telah membawa bawahannya bersamanya. Meskipun bawahan ini jauh lebih lemah daripada Pangeran Ki, setidaknya mereka memiliki jumlah yang banyak. Segera, tubuh Raja Hantu Neter bersinar dengan cahaya hitam. Cahaya hitam menyerang perut dan sisi tubuh Pangeran Ki, membantunya melarikan diri. Fakta bahwa cahaya hitam menyerang tubuh bagian bawah Pangeran Ki berarti Pangeran Ki tidak bisa menekan seluruh tubuhnya melawan Raja Hantu Neter. Dia bahkan tidak bisa menggigitnya. Pangeran Ki tidak bisa terjepit di tengah oleh cahaya hitam. Selanjutnya, Luan berada di belakang lehernya. Dia tidak bisa membiarkan cahaya hitam menerpa dirinya. Bang! Pangeran Ki tidak membiarkan tubuhnya terjatuh. Sebaliknya, dia menerkam ke depan dan bergegas ke belakang klan Hantu Neter. 2300 Ledakan Tubuh Raja Ki mendarat dengan keras di tanah di belakang Raja Yugol. Namun, Raja Ki tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, dia menyerang Raja Yugol lagi. Raja Yugol benar-benar ketakutan. Dia tidak mengira Raja Ki akan menyerang bahkan ketika dia memiliki keunggulan dalam jumlah. Logikanya, pada tahap ini, setiap orang harus menghargai hidupnya. Namun, ini sepertinya tidak ada di suku Harimau Langit. Kali ini, Raja Ki tidak menyerang. Sebaliknya, dia menempel di dekat dasar laut, tubuhnya yang seputih salju bergerak secepat cahaya. Entah itu Raja Yugol atau Goul lainnya, dengan cahaya hitam saat mereka menyerang Raja Ki. Untuk menyerang Raja Ki, mereka harus menyerang jalan yang akan diambil Raja Ki, yaitu tepat di depan Raja Yugol. Namun, saat Goul yang mundur menembakkan cahaya hitam mereka, Raja Ki tiba-tiba berubah arah. Bang! Cakar belakang Raja Ki mendorong tebing saat dia dengan paksa mengubah arah dan menyerang Goul lain di sebelah kanan Raja Yugol. Adegan ini mengejutkan semua Goul, terutama mereka yang diserang oleh Raja Ki. Mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka menjadi kaku. Para Goul yang melepaskan kekuatan mereka dan tidak siap tidak memiliki cara untuk lolos dari serangan Raja Ki. Raja Ki segera bergegas ke depan Goul dan membungkus tubuh besarnya di sekitar Goul. Ujung jarinya yang sangat tajam menembus jauh ke dalam tubuh Goul saat dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tubuh Goul. Mengaum! Raja Ki meraung sambil membuka cakarnya. Tubuh anggota klan hantu neter terkoyak-koyak dan sebagian besar tubuh bagian atasnya tergigit. Tubuhnya yang 40 ribu kaki menyusut menjadi 20 ribu kaki dalam sekejap. Biarpun dia tidak mati, dia terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Mengabaikan luka-lukanya, Goul mencoba melarikan diri. Namun, serangan Raja Ki membuat takut para Goul lainnya dan menyebabkan celah besar muncul di sebelah kanan Raja Yugol. Tujuan Raja Ki tidak pernah berubah. Begitu ada celah, dia langsung berlari ke arah kanan Raja Yugol. Tanpa bantuan siapapun, Raja Yugol sendiri tidak dapat mempertahankan hak Raja Yugol. Namun, agar klan hantu neter dapat menetap di wilayah laut paling selatan, selain memiliki tubuh khusus yang cocok untuk hidup di dasar laut, mereka juga cukup kuat. Sebelumnya, jaraknya terlalu dekat untuk bisa melarikan diri. Sekarang Raja Ki telah melukai salah satu anggota klannya dengan parah, jika ia masih tidak dapat melarikan diri, maka ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Hantu Kegelapan. Segera, tubuh Raja Hantu Neter berubah menjadi bayangan panjang saat dia mundur dengan cepat. Melihat ini, anggota suku hantu neter lainnya juga mundur. Harus dikatakan bahwa dasar lautnya terlalu dalam. Bahkan seseorang sekuat Pangeran Ki akan merasakan tekanan dan kecepatannya akan terbatas. Namun, suku hantu neter tidak mengalami masalah ini. Selama mereka berada di dalam air, mereka dapat beradaptasi dengan hampir semua tingkat tekanan. Jadi, di dasar laut, Raja Ki lebih cepat dalam jarak dekat, namun dalam jarak jauh, suku hantu neter lebih cepat. Anggota klan neter gos lainnya mundur, menjauhkan diri dari Raja Ki. Suku hantu neter mahir dalam pertarungan jarak jauh dan jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka terutama mengandalkan gemetar. Mereka dapat menggunakan kekuatan fisik untuk menjerat musuh dan mencekik mereka sampai mati. Namun, kemampuan tempur jarak dekat mereka jauh lebih rendah daripada Raja Ki, jadi mereka memilih menyerang dari jauh. Menyerang dari jauh akan segera menempatkan Pangeran Ki dalam posisi sulit. Suku macan langit tidak mahir dalam serangan jarak jauh, namun kecepatan mereka bisa secara paksa menutup jarak antara mereka dan musuh, menutupi kekurangan mereka dalam serangan jarak jauh. Ini sangat efektif dalam pertarungan satu lawan satu, tapi sulit efektif jika ada banyak musuh. Tubuh selusin anggota klan Netergos menyala dengan cahaya hitam. Segera, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang Pangeran Ki ke segala arah. Dasar laut berguncang dengan hebat, dan meskipun dasar laut cukup keras, namun terbentuklah lubang yang dalam. Pangeran Ki hanya bisa berlari. Meskipun dia diserang oleh cahaya hitam saat dia berlari, dia tetap harus lari. Kalau tidak, dia akan lebih menderita lagi. Untungnya, kemampuan suku Harimau Langit dalam menahan serangan juga sangat kuat. Sekalipun dia terkena beberapa pukulan, itu bukan masalah besar. Namun, rasa sakit dan situasinya membuat Pangeran Ki semakin marah. Saat dia diserang, dia menemukan anggota klan Netergos yang lebih lemah dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Anggota klan Netergos ini kaget dan buru-buru menyerah-menyerang dan berlari dengan kecepatan penuh. Sedangkan untuk memblokirnya, klan lain akan membantunya. Benar saja, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara keduanya, menghalangi jalan Pangeran Ki. Mengaum. Pangeran Ki tiba-tiba berhenti dan mengangkat cakar depannya tinggi-tinggi. Seluruh tubuhnya tampak berdiri, tapi kemudian dia dengan cepat turun. Ledakan. Cakar depannya menghantam dasar laut yang sudah retak. Segera, batu-batu besar setinggi ratusan kaki dengan paksa dikirim terbang ke depan Pangeran Ki. Bang, bang, bang. batuannya ke bebatuan. Batuan ini segera melesat ke segala arah, menyerang klan Netergos. Beberapa batuan tersebut langsung hancur oleh cahaya hitam, dan ada pula yang berhasil terbang melewati celah cahaya hitam tersebut. Namun, anggota klan Netergos tidak takut dengan serangan batu murni. Mereka langsung membuat lubang besar di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak perlu mengelak dan membiarkan batu melewati tubuh mereka. Dari jauh, anggota klan Raja Yugos terlibat dalam pertempuran sengit dengan Pangeran Ki. Dia pun menyerang Pangeran Ki dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, Pangeran Ki benar-benar ditekan oleh mereka. Hal ini membuat Raja Yugos sangat percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran Ki, dia hanyalah satu orang. Hari ini, dia harus mengalahkan Pangeran Ki. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, namanya, Raja Yugos, akan dikenal di seluruh Laut Selatan yang ekstrim. Ketika dia memikirkan hal ini, Raja Yugos menjadi lebih bersemangat. Serangannya menjadi lebih kuat. Segera, cahaya hitam keluar dari tubuhnya, berubah menjadi empat sinar cahaya yang menempel di tanah Pangeran Ki. Ada terlalu banyak ledakan cahaya hitam di sekitarnya, yang sangat mempengaruhi indera Pangeran Ki. Selain itu, Raja Yugos sengaja menyembunyikan serangannya selama ledakan, menyebabkan Pangeran Ki hanya menyadarinya ketika jaraknya sangat dekat. Bang! Pangeran Ki yang sudah berlari segera melompat dan mengubah arah pada saat bersamaan. Pangeran Ki berhasil menghindari tiga sinar cahaya hitam, namun masih terkena salah satunya. Cahaya hitam itu tidak langsung menyerang tubuh Pangeran Ki. Sebaliknya, ia dengan cepat melilit kaki depan kanan Pangeran Ki. Meskipun kecepatan dan kekuatan lari Pangeran Ki sangat cepat, dan kekuatannya yang kuat secara langsung memecahkan cahaya hitam yang menyelimutinya, cahaya hitam tersebut masih memiliki efek yang sangat jelas pada Pangeran Ki. Tubuh Pangeran Ki bergoyang di udara, dan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke dasar laut. Ledakan! Tubuh besar Pangeran Ki menyebabkan dasar laut berguncang hebat. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah sekitarnya, dan tanah itu hancur berkeping-keping. Namun, gerakan Pangeran Ki tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya yang terjatuh ke tanah, berputar, lalu segera bangkit dan menyerbu ke depan lagi. Seolah-olah dia baru saja berguling-guling di tanah. Dampak ini menyebabkan Luan yang berada di leher Pangeran Ki langsung pucat. Matanya langsung kehilangan kekuatan untuk menutup. Meskipun Luan dilindungi oleh kekuatan Pangeran Ki dengan sangat lembut, dan bulu di sekitar Luan melindungi berbagai gaya akselerasi, kecepatan Pangeran Ki lalu cepat baginya. Dalam pertarungan tadi, Luan sudah terguncang hingga pingsan. Lautan kesadarannya kosong, dan organ dalamnya terluka. Sekarang Pangeran Ki jatuh ke tanah, Luan telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia hanya selangkah lagi dari pingsan. Pangeran Ki juga merasakan hal ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk terus melawan anggota suku hantu netter ini, Luan tidak akan mampu menahannya. Namun, jika dia pergi begitu saja, itu sama saja dengan memberikan harta karun itu. Mata Pangeran Ki menjadi dingin. Dia jelas punya ide baru. Dia ingin melarikan diri bersama Luan, dan terlebih lagi, dia ingin melarikan diri dengan gedung ini. Dia pertama-tama akan menggali gedung ini dari jurang maut. Bang! Pangeran Ki segera mengubah arah dan bergegas menuju jurang maut. Perlu diketahui bahwa seluruh anggota suku hantu netter berada di atas laut dan tidak menyentuh dasar laut. Oleh karena itu, Pangeran Ki tidak mempunyai target sama sekali. Ketika Yugos King melihat ini, dia segera menyadari bahwa Raja Ki akan menyerang bangunan di dalam jurang. gedung itu, jika Raja Ki mengambilnya, bukankah usaha dia dan rakyatnya akan sia-sia? Pangeran Ki segera mengeluarkan suara teredam dan berteriak dalam bahasa sukunya, hentikan dia. Segera, seluruh tubuh anggota suku hantu netter bersinar dengan cahaya hitam. Mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Pangeran Ki dan kesalahan di depannya. Suara mendesing. Gemuruh. Semua cahaya hitam berkumpul pada satu titik dan meledak, menyebabkan seluruh tebing meledak. Terima kasih telah menonton!